Selamat siang, selamat datang kepada para peserta, perwakilan lembaga, dan seluruh pengisian acara yang sudah hadir. Selamat datang di Festival Demokrasi Ekonomi 2021. Ini acara kedua pada hari pertama ini, dengan sesi pertama berjudul Redupnya Demokrasi Ekonomi di Indonesia. Ya, dari Panitia, ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan lembaga yang sudah mendukung berlangsungnya acara ini, yaitu ada IKOPIN, ada ASEAN Solidarity Ekonomi Council, atau ASEC, Lembaga Studi Pengembangan Perkooperasian Indonesia, LSP2I, Telefon Koperasi Digital Kodi, PPKL Jakarta Selatan, SIGER Innovation Hub, dan banyak lagi lembaga lainnya. Nah, di sini sudah hadir para nangasumber dan moderator. Sebelum masuk ke materi acara, saya dari MC akan menjelaskan, mengingatkan ada dua hal, yaitu terkait Refit Powerwall. Virtual Wall adalah suatu board virtual yang kita gunakan bersama-sama untuk, harapannya di sini teman-teman bisa menyampaikan, entah itu kesan-pesan, entah itu harapan, masalah, solusi, ide, mimpi, kritik, saran, terkait keseluruhan acara ini, maupun tema menyalakan mimpi demokrasi ekonomi secara umum. Jadi teman-teman bisa, nanti kita akan share link-nya di chat, maupun cek di WA Group yang sudah kita siapkan. Tanpa perlu registrasi, kalau mau registrasi juga boleh, bisa langsung memberikan insight dari yang teman-teman rasakan selama memiliki acara ini. Lalu kedua, kita ada satu lagi namanya Slido. Jadi kalau teman-teman mau memberikan pertanyaan, nanti diharapkan untuk tidak menyampaikan di chat group Zoom, tapi disampaikan lewat satu link yang akan kita kasih, link itu nanti dari Slido, dia akan, teman-teman bisa ngisi pertanyaan di situ, dan kadang-kadang kan kita ada perasaan kadang bingung yang mau tanya apa. Kalau di Slido itu, pertanyaan dari kawan-kawan yang lain bisa kelihatan, dan kalau ada pertanyaan yang cocok atau teman-teman suka, bisa di-like. Jadi nanti pertanyaannya jadi paling atas. Nanti kita akan secara rutin share link Slido-nya, supaya nanti bisa kita mulai pertanyaannya dari yang paling banyak food-nya. Kita belajar demokrasi, jadi yang satu orang satu suara, kita utamakan yang pertanyaan paling banyak disukai oleh kita secara kolektif. Paling itu untuk informasi secara teknisnya, saya akan langsung melanjutkan kepada moderator, di sini sudah hadir, Mas Bima Lubdika. Mas Bima adalah kompoder dari Kapatma, sekaligus. Kompoder dari beberapa kooperasi lain, yaitu Kaswari, kooperasi Sandang, dan Kolamagis, kooperasi alami dan ekologis. Saya serahkan acara berikutnya kepada Mas Bima. Maaf, Mas Bima. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Enan sudah diperkenalkan. Kita mulai buat acara sesi pertama diskusi kita dengan judul Redupnya Demokrasi Ekonomi di Indonesia. Saya di sini sebagai moderator, yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Enan. Sekarang saatnya saya memperkenalkan beberapa yang akan menjadi pemateri membahas tentang Redupnya Demokrasi Ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada Pak Awan Santoso dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gazamada. Halo Pak Awan. Halo. Selamat siang Mas. Nah, selanjutnya ada Bang Ben, Ben Laksana dari Benang Merah Podcast. Halo, Bang. Halo. Ya, cek-cek. Nah, yang ketiga ada Mas Tauhid Aminullah dari Kooperasi Edukarya Negeri Mestari atau GENG 8. Halo Mas Tauhid. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Kita langsung mulai aja ya buat pembahasannya. Nanti alur acaranya adalah setiap masing-masing pembicara akan menyampaikan materinya kurang lebih 15-20 menit untuk masing-masing. Nanti akan dimulai dari Pak Awan terlebih dahulu, lalu Bang Ben, dan yang terakhir baru Mas Tauhid. Nah, selanjutnya nanti teman-teman, nanti setelah ketiganya menyampaikan materi, saya akan mencoba untuk menangkapi atau merangkum sedikit tentang apa yang disampaikan, dan juga akan mulai masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan teman-teman bisa disampaikan melalui selido ya, yang tadi sudah dijelaskan juga oleh MC. Mungkin tautan selidonnya bisa mulai diubah-ubahkan saja. Oke, begitu. Kira-kira waktunya kita nanti 2 jam ya untuk totalnya gitu, tapi kotor apabila nanti lebih cepat juga nggak jadi masalah. Oke, kita mulai bisa dari Pak Awan. Halo Pak Awan. Halo. Mas Yuma, Ekan-Ekan. Sampai ekonomi kerajaan UGM, boleh disampaikan materinya tentang keduduknya demokrasi ekonomi dunia Indonesia. Oke, terima kasih Mas Yuma, saya coba share screen ya. Sudah terlihat Mas? Belum Pak, oh ya sudah, sip, sudah Pak. Sudah besar atau belum itu? Belum Pak, perlu di apa namanya? Belum ya? Oke. Ya, sip, sudah. Sudah lebih besar ya? Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buang Bima, Buang Sena, Buang Tohid, Buang Ben, dan juga ekan-tekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu masih dalam suasana pandemi, virtual, dan mudah-mudahan sehat terlalu. Kita membahas satu topik yang luar biasa, sangat penting. Meskipun sesuai dengan topik atau angel dari sesi ini, nampaknya kita bagian yang masalah-masalah atau kurang oke-nya itu ngumpul di sesi ini. Nah, nanti semakin ke sana, semakin bicara soal apa yang disilakukan. Jadi, saya akan mulai dari, ini mudah-mudahan kelihatan. Jadi, untuk melihat kondisi hari ini, kita bisa melihat refleksi dari apa yang terjadi, yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya apa yang kita sebut sebagai demokrasi ekonomi. Jadi, kurun waktu tiga setengah abad itu kita mengalami satu fase yang mostly got by colonialism, dominasi. Kalau secara sistem ekonomi, kita kenal sebagai oligarki. Dari yang mulai kongsi dagang, kemudian karena korup, kolaps, kemudian berganti menjadi government state, kemudian berganti lagi menjadi transnational corporation. Jadi, mengalami mutasi. Jadi, oligarki juga seperti pandemi itu mengalami mutasi. Dari yang tadinya raksasa, satu-satu, dua, menjadi state, yang menggunakan organ-organ kenegaraannya, militer dan sebagian langsung, baru kemudian mengalami mutasi lagi ke banyak atau beberapa perusahaan-perusahaan apa namanya, yang tidak terkonsolidasi di masing-masing besar. Nah, ini yang oleh Hatta di tahun 1933 diobservasi, kemudian ketemu bahwa akibat dari colonialism itu adalah struktur ekonomi yang timpang, yang pinjang di mana yang elit, yang view itu menominasi most of our natural resources, sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Nusantara pada bangsa Indonesia. Sehingga ini kemudian yang menjadi dasar kenapa kita kemudian proklamasi. Secara politik, pengen mengatur negaranya sendiri. Secara ekonomi, pengen supaya ekonominya bisa juga diatur sendiri. Sehingga dalam konsepsi yang paling sederhana, demokrasi ekonomi itu dipahami sebagai transfer of power shifting of power from the view to the many. Jadi yang sekelintir elit Eropa, yang dengan beberapa perusahaan-raksasanya itu, kemudian akan ditransformasi menjadi people yang kemudian ada di puncak piramida itu. Nah, ini yang kemudian secara khusus dituangkan di dalam pasal 33, yang menjadi dasar demokrasi ekonomi. Namun sebetulnya bukan hanya itu, karena pendiri bangsa kita atas pano dan beberapa kunding-kunding yang lain itu juga melihat dari ajaran-ajaran agama yang memang menjadi dasar bagi perjuangan untuk fight against kolonialism, ajaran tohit, ajaran keesahan Tuhan, ajaran-ajaran kemanusiaan, sebagainya. Selain juga melihat praktek nyata yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi ekonomik demokrasi itu sudah berkembang secara masih di akar rumput gitu, melalui masyarakat etnik, masyarakat adat, masyarakat asli, kolektivitas, gotong royong, komunialism, gotong royong itu sudah hidup. Sehingga tiga jalur ini yang kemudian menjadi perujukan bagi lahirnya pasal tiga-tiga demokrasi ekonomi. Sehingga sebetulnya itu yang menjadi cita-cita bagaimana Hatta kemudian membayangkan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi kebun kooperasi. Padahal Bung Suroto sudah berkali-kali menyampaikan itu. Karena kalau yang paling sederhana ditanya, apa indikasi paling mendasar dari praktek demokrasi ekonomi itu di jalan mengisar konsisten dari negara, ya kita lihat dari berkembangnya kooperasi-kooperasi yang ada. Sehingga kita melihat bagaimana kondisi demokrasi ekonomi hari ini, apakah menyala atau meredup itu dari indikasi terkait dengan sistem ekonomi, dan juga instrumen ekonomi yang berkembang apakah memang ke arah kooperasi atau justru yang mempunyai kooperasi. Kita lihat seperti itu. Nah, kalau yang ini saya kira kita skip saja. Yang jelas kita sudah punya konsensus apa namanya, landasan legal konstitusional bahwa negara kita akan dibawa ke demokrasi ekonomi dengan instrumen utamanya adalah kooperasi. Ini statement-statement yang saya kira sudah sangat jelas termasuk juga diikuti oleh ahli-ahli yang datang belakang setelah para pendiri bangsa kita. Ini saya kira nanti seletnya bisa di-share, bisa di-check sendiri. Maksud juga tafsir-tafsir terkait dengan demokrasi ekonomi. Tapi yang paling penting ini tadi, apa namanya, shifting the power from the oligarchy on the honest to all members of society. Dikata kuncinya adalah memindahkan kedaulatan ekonomi from the few to the many dari oligarchy, pemilik kapital, keseluruhan kota masyarakat. Dan itu secara nyata sudah ditunjukkan apa dasar-dasarnya langkah-langkahnya bagaimana menjalankan itu di dalam konstitusi. Dengan pusatnya di pasal 33, lalu ada juga diberikan landasan di beberapa pasal yang lainnya. Nah, cuma memang yang menjadi persoalan kita ini, Bung Seno, Bung Fima, dan teman-teman, Bung Tohe, Bung Ben itu, sampai sekarang kita enggak secara tahu demokrasi ekonomi jalan sederhana kayak apa itu secara kuantitatif agak kesulitan gitu ya. Jadi ya kita bicara soal apa namanya 1 persen menguasai 50 persen, itu indikasi oligarchy berarti dengan demikasi ekonomi. 70 persen aset lahan dikuasai hanya oleh 1 persen, berarti itu oligarchy. Kemudian, oh apa namanya, 70 persen banking finance dikendalikanlah beberapa perusahaan aksesan. 25 perusahaan aksesan mengendalikan, apa namanya, separuh lahan kelapa sawit. Kemudian juga ada banyak indikasi yang itu, itu betul-betul kondisi yang menunjukkan bahwa ekonominya bukan atau tidak menuju atau belum mengarah ke demokrasi ekonomi. Tapi yang ukuran ilmiah kuantitatif yang rigid memang belum ada. Waktu itu kita, saya tesis itu bikin itu, tahun 2009 itu bikin indeks demokrasi ekonomi. Memang ini pendekatannya lebih ke daerah. Kalau yang secara nasional, dari instrumen alat ini kemudian dilihat dari beberapa daerah kemudian diagrikasi. Tapi mestinya ada indikator yang khusus dalam konteks nasional. Tapi kalau daerah, sudah kita susun, ada 23 variable komposit, dilihat dari beberapa rasio itu, lalu kemudian akan ketemu, oh daerah ini itu gerajat demokrasi ekonominya seberapa. Setelah kita ukur di Bantul itu sekitar 40 persen, di Penajam Pasir Utara itu sekitar 27-26 persen, 0,26 gitu kan. Jadi semakin, apa namanya, secara ekonomi politik kelihatan ada oligarki, penguasaan aset dan sebagainya, maka semakin ketika diukur kuantifikasinya ini cukup kelihatan, bahwa memang semakin menjauh dari demokrasi ekonomi. Nah ini beberapa hal yang menjadi indikasi, kalau kemudian kita bicara soal apa namanya, apa kira-kira meredup atau enggak, ada beberapa indikator yang positif kalau bicara soal ekonomi, tapi tetap beberapa masalah crucial itu bisa menjadi tanda bahwa demokrasi ekonomi belum betul-betul bekerja. Dalam beberapa hal malah justru mengalami peredupan. Dan pertama kalau bicara employment, jadi indikator yang paling mendasar dari demokrasi ekonomi itu adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kita itu masih for about 5-6 persen, 5-6, itu yang open employment. Tapi kalau bicara discuss, ya semi employment itu bisa sampai 25-30 persen, dan itu banyak. Artinya demokrasi ekonomi indikasinya adalah enggak ada orang yang tidak bekerja kecuali karena transisional. Tapi kalau Indonesia, fenomenanya kan tidak bekerja karena struktural. Memang ada hal yang tidak apa namanya, pas dengan struktur pasar negeri dan sebagainya. Dan lagi bicara soal poverty, kita juga masih di level 9-10 persen dengan garis kemiskinan yang sangat rendah menggunakan PPS yang kalau pakai indikator perang dunia itu masih kurang lebih 40-50 persen masuk kategori matang miskin kalau pakai perang dunia. Dan lagi bicara soal ketimpangannya, timpangan dari penguasaan aset, lahan, dan kapital, dan sebagainya. Kemudian, apa namanya, kooperasi, kering rakyat, statistiknya juga menunjukkan kita not more than 4 persen atau 5 persen gitu di tahun-tahun, tiga tahun yang lalu. Lalu kemudian oligarki itu jelas, mining siapa yang dominat, kemudian banking, plantation, kemudian juga finance, kemudian juga trading. trading itu dominat by private sector, company, corporate yang mostly juga from foreign, sehingga bukan hanya oligarki, tapi kalau itu dikenalkan dari luar berarti masih ada paneo kolonisasi. Sehingga ini apalagi kalau bicara di barat itu workers, apa namanya, ekonomik demokrasi itu, apa namanya, workplace demokrasi. Kalau kita tanya berapa perusahaan yang sudah dimiliki dikuasai sahamnya oleh perusahaannya, itu diskusnya, apa, pengusin obong pima itu ya, ya, yang nggak ada, angkanya berapa itu sebenarnya. Nanti kalau Amerika itu sudah ada 17 juta buruh yang menguasai, apa namanya, punya share di perusahaannya, sudah ada 3.000 yang, betul-betul 3.000 perusahaan yang 100 persen sahamnya dikendalikan pekerjaannya, dan 4.500 yang punya skema, itu kalau di Indonesia, ya, ya, sahuh gitu. Belum lagi jamanan sosial juga, kita ini not more than 2-3 persen di negara-negara, termasuk yang juga di Asia, Jepang, Korea, dan sebagainya, sudah di level 15 persen ke atas 20 persen. Jadi, ini persoalan. Jadi, mau apa namanya, seperti apa kenyataannya, ya, kelihatan seperti itu. Yang paling mudah sebenarnya menunjukkan itu kalau kita compare. Kalau pakai statistik itu, analis itu, mungkin orang, oh ini, tapi kalau dibandingkan dengan praktek yang bisa dijalankan oleh negara yang eksis di dalam mengembangkan demokrasi ekonomi. Nah, ini misalnya kita bandingin aja yang dekat, gitu, yang berkali-kali kita sampaikan itu. Ada sekitar 500.000 sampai 600.000 pekerja terafiliasi di NTUC, bikin kooperatif, firepress kooperatif itu mulai dari tahun 75 sampai sekarang itu omsetnya sudah lebih dari 60 persen dari total volume perdagangan retail di Singapura. Nah, itu demokrasi ekonomi dalam konteks itu, ya, dalam konteks, apa namanya, trading. Pertanyaannya di Indonesia berapa persen? Apakah arahnya itu, apa namanya, consumers kooperatif itu semakin besar share? Ya, kita berjuang ngomong teman-teman, teman-teman berjuang, tapi kalau bicara soal share secara keseluruhan, apakah share-nya itu mengalami peningkatan secara signifikan? Nampaknya kok enggak. Bahkan yang terjadi, bisa jadi malah semakin tergerus, gitu, karena yang tadi interasional market menjadi multi-national market, mini-market yang dominit by elite capital yang juga dimiliki oleh approach yang dari luar, gitu. Sehingga, ya, alih-alih menusuk ke 60 persen. Kalau kita malah justru yang tadinya dikuasai mah tergerus, gitu. Maka, setiap buka itu, om, yang buka itu. Jadi, itu kalau bicara soal tani, ini juga, ya, seperti juga. Misalnya kita lihat di Jepang, di hulu, tengah hilir, itu bisa well managed by their primary cooperative, bikin aliansi, bikin konfederasi, dayena, dan nembus ke sepuluh besar, apa, operasi terbesar di dunia. Nah, itu betul-betul mengendalikan dari hulu, tengah, sampai hilir. Pertanyaannya kooperasi tani, asahul, ya, secara statistik, secara umum, ini memang masih kecil, masih jauh sekali. Kalau ditanya berapa share-nya, yuk, bingung jawabnya. Berapa share kooperasi tani terhadap volume transaksi ekonomi pertanyaan Indonesia? Nah, itu, ya, ya, tanya menteri kooperasi pun juga nggak ada angkanya. Tadi tanya menteri perdagangan, nggak ada angkanya. Tanya menteri penindustrian, itu berapa? Apa, namanya market share kooperasi ekonomi terhadap industri? Sepanyolnya Dragon itu sampai dominit, dia bisa bikin industri, factory, university, food grocery, macam-macam itu, kalau di Indonesia, seperti apa industri-nya? Nah, ini termasuk juga finance banking di Jerman yang bisa sampai kurang lebih 80-85% dominit by their own people society, lewat kooperatif, kolektif, kemudian juga perserikatan, perkumpulan, dan sebagainya. Nah, kalau kita berapa share finance kooperatif atau kredit union dan sebagainya dalam konteks finance atau banking secara keseluruhan, apakah arahnya itu semakin meningkat, membaik, atau nggak? Jangan-jangan, nggak. Dan saya lihat, nggak. Sekarang bergesernya ke fine tech. Rentenernya sudah mulai lebih sanggih lagi, belum lagi renten dari ruang negeri, pakai platform, dan sebagainya. Nah, sehingga pelantai pasti semakin malah justru gerus. Apalagi Bung Suroto, apa namanya, teriak-teriak ini kampanye soal ultra-holding mikro itu. Ini semakin betul-betul, ya, ini soalannya. Termasuk juga kalau kita bicara soal, apa namanya, ya, skandinavia itu jelas. Contoh-contoh real bagaimana konglomerat bisa bertepuk laut lutut di depan petani yang terafiliasi di dalam gerakan ekonomi rakyat kooperatif itu, itu real gitu. Nah, kalau kita petani buru-buru nekuk lututnya konglomerat, ketemu sama penghujuan, frontenir, model lintah darat, itu saja masih problematik kalau di lapangan, sejarah kooperasi-kooperasi tanah, buru-buru tanah, sebagainya. Sehingga PR-nya masih panjang dan semakin ke sini nampaknya juga challenge-nya semakin menantang, gitu. Karena alih-alih mengalami dorongan maju, malah justru mengalami kemungkretan atau kemungkretan, kemungkretan, termasuk juga ya tadi buruh. Kalau di negara lain, esoknya sudah mulai sekian persen, sekian persen, sekian persen. Kalau kita ditanya sudah baru persen, ya enggak ada angkanya, dihitung 1 persen, enggak nyampe. Cepat disebutkan, enggak ada, angkanya enggak ada, dan enggak ada kesana, enggak ada, gitu. Sehingga, nah ini, ini saya kira menjadi satu hal yang indikasi bahwa memang meredup itu, kita mengalami masa-masa, apa namanya, untuk mencoba membangun sistem ekonomi sendiri itu yang kurang lebih hanya 10 tahun, kan. Dari 4-5, itu pun masih ada agresi, ada ini sampai ke 5-5, pemilu yang pertama, 6-5, sepuluh tahun. Habis itu kan kembali lagi oligarki, gitu. Jadi sampai dengan krisis ekonomi, cukup oligarkinya semakin menjadi-jadi, gitu. Krisis ekonomi, reformasi bukan mengoreksi oligarki, tapi oligarkinya menjadi-jadi karena semakin meluas, masuk ke trading, ke plantation, ke finance, ke banyak industri, apa, nama flight industry, hampir masuk di semua sendi-sendi, gitu. Sehingga, apa, itu yang menjadi indikasi. Dan sampai ke sini sekarang pun juga begitu, apa, ceritanya. Nah, ini apa, kontribusi itu, data masih lama, ya, 2016. Not more than, apa, 4%. Ini simpangan, misalnya. Waktunya 5 menit lagi ya, Pak Awas, mungkin bisa. 5 menit lagi, Pak Awas, ini cukup, 1 slide, 5 menit. Nah, pertanyaannya, ini merdupnya ini kenapa? Apakah merdupnya ini karena memang alamiah, gitu, habis gas, atau apa? Saya lihat merdupnya itu memang diredupin, gitu. Ada tiga hal yang memang bikin redup. Tiga layer. Pertama, layer regulasi. Regulasinya itu memang bukannya menyalakan, bukannya enlightening, gitu. Tapi regulasinya malah justru menciptakan suasana yang gelap. Jadi memang harus semakin merabar-rabar lagi. Regulasi berkali-kali, pertama, kita nggak punya undang-undang yang secara konkret bagaimana merealisasikan pasal 33. Nggak pernah ada undang-undang perekonomian nasional. Undang-undang demokrasi ekonomi nggak pernah diselesaikan. Dulu pernah dirancang, beratnya ada. Saya pernah di undang RDP, DPR, RI, masih masukkan sudah, tapi situ hilang. Jadi nggak ada. Kita nggak punya. Berhenti hanya di pasal 33. Satu saat empat itu nggak jelas. Tafsirnya kayak mana juga nggak jelas. Selera aja. Nggak ada undang-undang. Malah yang ada undang-undang yang anti-demokrasi ekonomi. Sehingga masuknya memang lewat regulasi. Yang meredupkan regulasi. Yang memang disusun pakai utang, ada pemimpinan dan sebagainya. Yang mulai undang-undang terlaku listrikan, pesisir, sumber daya alam, ramah modal, dan sebagainya. Itu coraknya justru anti-demokrasi ekonomi. Dan dibuktikan yang mahkamah konstitusi dibatalkan. Bahkan bikin undang-undang yang secara konkret mau menjalankan menepasar 33 aja melawan konstitusi. Undang-undang kooperasi. Yang tahun 2012. Itu kan celaka. Sudah celaka-celaka-celakanya. Sudah jelas-jelas undang-undang perkooperasian isinya melawan konstitusi. Ya sudah, mau apalagi. Sampai sekarang nggak ada. Malah yang muncul undang-undang cita kerja. Selesai. Undang-undang cita kerja menyelesaikan itu semua. Saya baca draftnya seribu sekian alaman, baca naskah akademinya seribu sekian alaman. Nggak ada frase kata demokrasi ekonomi. Nggak ada. Memang dibunuh sejak dari pikiran itu nggak ada. Jadi memang betul-betul jahatnya itu memang membuat regulasi kan sebetulnya tidak ada lain, tidak bukan untuk menjalankan aman konstitusi kan. Tapi ternyata jadi dari mikirnya itu dan nggak mikir konstitusi. Memang itu yang meredupkan. Jalur yang kedua itu pendidikan. Jadi demokrasi kini meredup di pendidikan gitu. Jadi coba di-check. Ada diskos nggak di kampus-kampus, khususnya di pakor ekonomi. Nggak ada, maaf nggak ada. Ada diskos demokrasi ekonomi. Anak muda dikenalkan, didorong selesai ke sana, nggak ada. Mata kuliahnya, ya sekarang nggak tahu statusnya. Kalau dulu saya masih dapat kooperasi, wajib. Adi saya dapat kooperasi, adi saya dapat kooperasi, sekarang mungkin sebentar lagi haram. Kooperasi. Diajarkan. Berbahaya. Kalau kemudian anak muda ngerti bahwa kooperasi itu sebetulnya di Singapura begini, di Korea, di Jepang, di Cina, di Skandinavia, di Amerika, di Inggris. Sudah tahu kooperasi ternyata begitu. Bahaya. Sehingga ya dipangkas, jadi bunuh sejak dari alam pikiran anak-anak muda. Pendidikan, pendidikan masuk, justru berkontribusi dalam meredukan demokrasi ekonomi. Kesuari kopin mungkin ya. Kalau di kampus saya, alhamdulillah di menurut Kugwana, manajemen kooperasi masih wajib. Jadi seluruh mahasiswa baru fakultas ekonomi wajib ngambil. Perkara ngambilnya kayak mana, ya nggak tahu lah. Saya baru saja ngoreksi ujian akhir Mas Bima ini, ujian akhir manajemen kooperasi. Ada lima paper pertama, nilainya 20 semua. Nah itu saya kira teman-teman, beberapa review yang bisa menjadi gambaran tentang ya situasi kita masih seperti itu. Ini saya kira slide yang tidak perlu saya sampaikan tentang bagaimana kalau demokrasi ekonomi semakin baik, ketimbangan semakin turun. Miskinan semakin turun. Ekonomi apa ekologinya semakin baik. Jadi kalau dilihat dari negara-negara yang punya Environment Performance Index terbaik di dunia 2020, itu kan negara-negara, kebanyakan ekonomi Eropa Timur yang memang kolektivitas, botong royong. Ya nenek moyang kita begitu, masyarakat adat asli kita begitu, botong royong kolektivitas. Maka mereka konservatif, melestarikan lingkungan. Olegarkis cenderung merusak, eksploitatifkan, ekspansi, akunasi kapital. Ini saya kira beberapa hal, apalagi pandemi saya kira nggak perlu saya share, tapi di pandemi kita belajar betul bahwa demokrasi ekonomi eksis di pandemi. Sekarang orang kemudian kembali ke kolektivitas, botong royong, kesuadayaan. Jadi di akar rumput itu sebetulnya ekonomik demokrasi itu tumbuh berkembang. Cuma memang dia karena implementasi sistemnya nggak kondusif, maka dia memang dikonserit. Maka menjadi energi yang katakanlah kalau bisa share resource dalam konteks bencana dan sebagainya, luar biasa sampai sekian juta, sekian miliar, sekian ribu sasaran, tapi ketika dihadapkan pada institusi analisasinya, pengembangannya dan sebagainya sudah maksud gitu. Teritanya lain. Jadi kolektivitas botong royong lebih ke socially. Belum sampai ke economically apalagi ke bisnis, apalagi ke betul menggantikan apa yang sekarang ini. Jadi... Satu menit lagi ya Pak ya? Oke, sudah selesai. Nah ini... Oke, mungkin terakhir. Jadi kalau redup, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah ini ada tiga pilar gitu. Jadi kita, saya dan teman-teman bikin sama sejak berat tahun-tahun bikin sekolah pasar, sekolah guru, sekolah tani gitu. Jadi emang tadi saya lihat slide-nya Bung Ben tuh luar biasa. Ini kita bikin popular education. Jadi berkooperasi bersama dengan rakyat. Jadi kita pasar, tadi saya bilang sepasar edi itu cita-citanya mudah-mudahan ini platform yang dikuasai oleh pedagang yang jumlahnya tidak kurang dari 13 juta. Jadi kalau cita-citanya mobilisasi pedagang seperti itu, kita platform. Tapi ketemu sama apa namanya anak muda di kampus, eksport dosen dan sebagainya. Kemudian institusi kita bangun, set, ini kolektivitas, ada beberapa kita pakai kudat dan sebagainya. Kalau kemudian kata kuncinya ada di beberapa hal itu, itu yang sekarang juga kita lakukan di pusat sedukung kerayatan, di pusat institut, di pasar Aidi, di Marjogwana. Jadi apa yang bisa dilakukan? yang dilakukan dari jalur bawah. Kalau memang di bawah pun juga tadi regulasi meredup, edukasi meredup, aksinya, aksinya kebanyakan juga cerita peredupan gitu. Kalau melihat kooperasi rakyat itu lebih banyak cerita apa namanya, menyakitkannya. Kooperasi rakyat, kooperasi yang anggotanya 100 petani, apa, 200-300 petani kecil, itu pedagang, itu, apa, nangis, itu, apa, namanya, betul-betul, apa, semakin meredup, bahkan mereka semakin jauh, nggak ingin lagi untuk bisa tergabung, terlibat dalam kooperasi. Sehingga betul-betul perlu ada effort yang luar biasa, banyak pihak untuk bisa kembali membangkitkan demokrasi ekonomi. Saya kira mungkin itu, Bung Bima, ini terakhir, slide terakhir, sepasar Aidi, silahkan masuk ke, apa namanya, website, kita, ini pakai Android, bisa di-install di, apa, Play Store, tapi kita ada webnya juga, sepasar Aidi, di situ ada profil, insya Allah, mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan teman-teman, kita, kita punya resource yang mudah-mudahan bisa masuk ke 10 ribu pasar di Indonesia itu, ada 13 juta perdagangnya, belum lagi yang buruk, gendong, dan sebagainya, belum lagi, apa, pengeser, apa, apa, pemasok, dan sebagainya, insya Allah, ini betul-betul perdagangan, kalau di, apa, garap dengan luar biasa, insya Allah, akan mengembalikan saya, ini saya dulu memang terkenal dengan negara dagang yang tangguh, sebelum apa, negara api menyerang dengan kolonis, saya kira itu masih Bum Bima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Awan, saya ingin menanggapi, dikit ya tadi, udah, mengatasi disampaikan oleh Pak Awan, dari sisi regulasi, dari sisi kenegaraan juga, lebih ke, emang alat ukurnya juga gak ada nih, ya jelas redup, ibaratnya tadi bilang gak ya, ya jelas redup, orang alat ukurnya gak ada, gak ada angkanya pastinya, terus, apa, kepikiran kesana aja juga kayaknya enggak, gitu, berarti, wah, kita rasa yakin ya, padahal, tadi sempat diceritain bahwa, jadi, misalnya udah, juga kita, apa, pekerjanya gitu, terus ikut, memiliki perusahaannya, di Sinapur gitu ya, pasar, apa namanya, konsumsinya gitu, 60 prosesinya udah dimiliki juga, secara bersama, pasti kayak gitu, jadi, apa, begitu menyedihkannya gitu ya, terus tadi juga disambung, bahkan yang paling menyedihkannya juga, institusi pendidikan itu, juga malah turut, apa, menambai buat, semakin redupnya, kayak gitu loh, jadi, itu terus, bisa menarik mas, disurvey nanti, survei dengan seribu responden, quick-quick survey aja kita, seribu responden masyarakat ekonomi, dong lihat itu, itu akan, apa namanya, nangis nanti ya, kalau membaca asyarakat ekonomi, atau koperasi mungkin terakhir, ke-2SB atau SMP ya, gitu, pernah ada diskorsenya, menarik banget itu, tentang apa, emang mungkin, salah satu kuncinya, untuk bisa menyalakan kembali, itu bisa disisul pendidikannya, nah, setelah ini, akan dibahas, bersama Bang Ben, Bang Ben dari Benang Merah Podcast, yang juga menulis, gitu ya, zin, judulnya, Pendidikan Demokrasi untuk Semua, nah ini, kayaknya, nyambung banget ya, sama tadi, ternyata nyatawan tentang, banyak nih, malah, di institusi pendidikan itu, malah membantu, meredupkan, namun kan, Bang Ben bisa, nambahin dari situ juga, gitu, nah, mungkin, mungkin bisa, bisa dimulai, gitu, tentang pemamparan materinya, terima kasih, terima kasih Bima, suara saya terdengar, terdengar, oke, sebentar ya, saya share screen dulu, oke, sep, kelihatan semuanya? kelihatan, oke, terima kasih, Bima, dan terima kasih juga Pak Awan, kayaknya, kalau dari Pak Awan, kita bisa belajar banyak, tentang, latar belakang historis, maupun kontemporer, bagaimana, sistem sosiopolitik, ekonomi kita, selalu berusaha, meredupkan, apa ya, demokrasi ekonomi, dalam, dalam kesaharian kita, gitu ya, disini saya mau menambahkan, keadaan yang lebih depresif lagi, belum mau, memberikan harapan, harapan mungkin, ntar ada sedikit-sedikit di belakang, tapi, ingin menunjukkan, bagaimana pendidikan, berperan, berperan secara kontemporer juga, dalam meredupkan demokrasi ekonomi, jadi, saya akan sedikit berbagi, terusnya, di awal-awal, mungkin sedikit depresif, tapi, semoga di akhir-akhir, ada sedikit harapan, gitu, eh, sorry, ini kok, ngejalan, oke, oke, sebelum, kita, ke, apa ya, sebelum saya menunjukkan, lebih dalam lagi, betapa depresifnya, keadaan demokrasi ekonomi, pengen, punya, apa ya, pandangan yang sama, tentang demokrasi itu sendiri, gitu, karena, sebenarnya yang saya avokasikan, melalui tulisan saya, melalui kegiatan-kegiatan saya, bukan hanya sekedar, perubahan dari demokrasi politik, terusnya, ke demokrasi ekonomi, tapi sebenarnya juga, atau misalnya, mengajarkan tentang demokrasi ekonomi, seperti yang tadi, kata pahawan, diajarkan tentang ekonomi, apa, diajarkan tentang koperasi, dan lain sebagainya, tapi sebenarnya yang ingin saya avokasikan, itu memperdalam makna, dari demokrasi itu sendiri, dan itu yang saya rasa penting, karena, kemarin pas ngobrol sama Sena dan Bima juga, pas di podcast yang terakhir ini, kenapa lewat demokrasi, karena itu udah hadir dalam masyarakat kita, kita nggak perlu mencari kata-kata, atau jargon-jargon yang baru juga, kenapa kita nggak bisa menggunakan, hal-hal yang sudah ada dalam masyarakat kita, dan kemudian kita perdalam, maknanya tentang demokrasi itu sendiri, atau bisa dibilang kita radikalisasi lah, makna dari demokrasi itu sendiri, nah, kalau misalnya kita lihat sekarang, di keadaan pandemi ini, di keadaan Jokowi udah terpilih kedua kali ini, kita bisa melihat proses pemilihan politik, yang dilakukan secara kompetitif, menempati posisi tertentu, seperti legislatif atau eksekutif, itu kan demokrasi politik yang kita pahami, kita beberapa tahun sekali, terusnya dibilang, oh iya kita ada pesta demokrasi, kita semua akan terbebaskan dari penindasan, asal kalian milih saya, oh iya pilih-pilih-pilih, ternyata di korup semua, atau ternyata mereka ikutin kata oligarki semua, nah secara teoritis, yang terpilih itu akan merepresentasikan kebutuhan mereka yang direpresentasikan, misalnya saya milih Bima, saya milih dia karena saya percaya bahwa Bima akan memenuhi kebutuhan saya, dari apakah itu sosial politik, apakah itu kultural, dan terutama untuk kebutuhan ekonomi gitu, bahwa semoga dengan saya memilih Bima dan Sena gitu, saya nggak akan jatuh miskin, dan saya akan bisa dapat makanan dalam kesarian saya gitu, tapi sebenarnya, ketika kita berbicara tentang demokrasi politik yang kita pahami saat ini, sebenarnya yang terjadi adalah sebenarnya mengesampingkan pengaruh, atau peran yang lebih besar dari aktor-aktor politik, dan atau aktor ekonomi terhadap proses pemilihan tersebut, nah apa yang saya maksud dari sini, yaitu adalah, misalnya nih Bima dipilih, dan Bima bilang, oh saya orang baik, saya bebas korupsi, segala macam, mungkin emang iya, dia memang bebas secara moral, udah sangat beragama juga, di Indonesia kan suka banget sama orang yang beragama banget, ini paling tidak terlihat agamis banget gitu ya, dan dia kelihatan hal-hal tersebut, tapi kita lupa bahwa, selama kita nggak memperhatikan, apa orang-orang yang mensponsori, siapa orang-orang yang mensponsori Bima ini sendiri ya, dan duitnya datang dari mana, itu sebenarnya akan mengerdilkan demokrasi itu sendiri, karena mau nggak mau ketika Bima sandainya nanti naik, dia harus mengikuti, kasarnya pesan-pesan sponsor ini, dia kasarnya harus mengikuti aktor-aktor ekonomi yang mensponsori dia ini gitu, dan itulah kenapa akhirnya, yang diavokasikan oleh demokrasi ekonomi, adalah mendalami, memperdalam dari demokrasi itu sendiri, yaitu melalui demokrasi ekonomi itu sendiri, intinya demokrasi ekonomi, ini saya jelasin biar kita punya pemahaman yang serupa, demokrasi ekonomi serupa dengan demokrasi politik, namun struktur ekonomi, di mana alat produksi itu bisa perusahaannya, pabriknya, usaha pertanian, dan lain-lain gitu ya, secara kolektif dan aktif, dijalankan oleh masyarakatnya, atau terutama para pekerjainya, dan ini adalah poin yang penting gitu, karena ketika misalnya BIMA naik karena disponsori oleh satu aktor ekonomi, itu bukan hanya merepresentasikan pemilik si perusahaan tersebut, tapi juga merepresentasikan masyarakat yang lebih besar lagi, itu yang penting gitu kan ya, jadi misalnya seandainya BIMA naik gara-gara disponsori oleh pemilik perusahaan kelapa sawit, mau nggak mau BIMA harus tunduk nih terhadap si pemilik kelapa sawit ini gitu, nantinya ketika dia udah naik, tapi kalau misalnya ternyata perusahaannya itu dimiliki oleh pekerja itu sendiri, dan seandainya BIMA harus memenuhi kebutuhan para aktor-aktor ekonomi yang telah mensponsori BIMA, sebenarnya yang dilakukan BIMA adalah juga memenuhi kebutuhan para pekerjainya dan masyarakatnya yang telah BIMA penuhi, berusaha penuhi, karena sekali lagi perusahaan tersebut bukan hanya dimiliki oleh satu orang, tapi dimiliki oleh para pekerjainya itu sendiri. Nah, tujuannya agar sehingga lokasi dan penggunaan sumber daya untuk tujuan sosial yang transformatif. Ini hal yang diharapkan dari demokrasi politikannya. Dapat dicapai melalui pelaksanaan apa yang dapat disebut sebagai kekuasaan sosial. Intinya adalah kita sebagai masyarakat benar-benar berkuasa terhadap sistem politik dan ekonomi kita, karena politik dan ekonomi itu saling berkelindang, nggak bisa dipisahkan. Maka dari itu, kita seharusnya menguasai hal-hal tersebut. Kita sebagai rakyat menguasai hal-hal tersebut. Demokrasi ekonomi ada banyak namanya. Saya jujur lebih suka menggunakan kata-kata radical democracy atau deep democracy. Karena kesannya itu ada pemisahan antara politik dan ekonomi. Yang menurut saya itu demokrasi itu harus politik dan ekonomi. Makanya saya melihatnya itu adalah satu kesatuan. Tidak ada pemisahan antara kedua hal itu. Makanya yang diperlukan menurut saya adalah meradikalisasi atau memperdalam demokrasi itu sendiri agar menyangkut politik maupun ekonomi itu sendiri. Entinya demokrasi politik akan sangat timpang tanpa demokrasi ekonomi dan hanya akan melanggengkan kekuasaan bagi mereka yang telah memiliki kuasa. Orang yang naik ke satu posisi politik tertentu, gara-gara disponsori oleh seorang oligark atau seorang pemimpin perusahaan yang mau ngomong harus tunduk terhadap permintaan-permintaan dari sis kelompok orang yang memiliki modal-modal ekonomi tersebut itu. Maka dengan lain, dengan kata lain, demokrasi politik itu sebenarnya bukan demokrasi. Karena tetap saja kita tidak memiliki kuasa untuk apa yang terjadi setelah orang tersebut terpilih. Dan kita bisa lihat gampang banget sekarang ini. Di Jokowi, eranya Jokowi gitu. Jokowi menang gara-gara mungkin rakyatnya. Tapi setelah kita melihat bahwa ternyata Jokowi tetap hanya harus tunduk terhadap oligarki, terhadap orang-orang yang memiliki kuasa ekonomi di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita. Dan akhirnya kita bisa dilihat bahwa demokrasi politik itu sangat timpang dan sebenarnya bisa dibilang mengadang-adang bisa dibilang. Hanyalah sebuah lulucon, agar kita kelihatan memiliki kuasa, padahal sebenarnya kita tidak memiliki kuasa terhadap negara kita sendiri. Nah, setelah kita memahami hal ini, kok bisa sih masyarakat tetap iya-iya aja gitu? Kok bisa sih masyarakat tetap mau-mau aja diperlakukan demikian? Salah satu caranya, seperti tadi dikatakan Pak Awan, adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah cara yang paling mudah, karena dikuasai oleh negara, untuk mendorong suatu ideologi, akal sehat, cara pandang tertentu. Mengapa melalui pendidikan? Pada umumnya pendidikan dilihat sebagai satu hal yang netral, bebas, nilai, dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Kita paham banget akan hal ini kan, kayak, oh iya kamu menjadi orang yang, mengambil pendidikanlah yang tinggi, agar menjadi orang baik gitu kan, apalagi kita nggak pernah mendefinisikan baik itu sendiri gitu. Berpendidikanlah agar berguna bagi bangsa dan negara. Berguna bagi bangsa dan negaranya itu nggak pernah didefinisikan secara, lebih mendalam juga gitu. Bisa aja kita memiliki sebuah perusahaan sesuatu yang merusak alam, terusnya dianggap itu suatu hal yang berguna bagi bangsa dan negara, karena itu mendorong suatu pembangunan gitu kan. Itu bisa juga dilihat sebagai kontribusi terhadap negara. Tapi pada umumnya pendidikan itu dilihat sebagai suatu alat atau barang yang netral dan bebas nilai. Dan ini sebenarnya sangat fatal, karena sebenarnya di dalam pendidikan itu adalah nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai kapitalisme, nilai-nilai neoliberalisme, nilai-nilai konservatisme, mengenai cara pandang masyarakat kita, nilai-nilai yang melanggengkan kepuasaan itu sendiri, nilai-nilai yang malah mengerdilkan demokrasi, nilai-nilai yang malah mengecilkan hak-hak pekerja itu sendiri, banyak hal. Contohnya paling gampang kita bisa lihat di pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dibentuk demikian rupa, terus kemudian itu pendidikan-pendidikan menjadi warga negara yang baik itu seperti apa, harus tunduk terhadap negara, jangan bikin kekacauan, jangan nggak usah demo lah, ngomongnya harus sopan santun, kita suka banget disurang untuk ngomongnya sopan santun kan, kalau mengkritik gitu kan ya, makanya kalau misalnya ada mahasiswa yang mengkritik kepala negara, itu dibilangnya itu tidak sopan gitu, kita intinya udah dididik semikian rupa bahwa ada standar-standar tertentu untuk berperilaku sebagai warga negara, termasuk juga bagaimana kita berpartisipasi dalam demokrasi, kalian udah milih 5 tahun sekalian, nggak usah mempertanyakan apapun lagi gitu, udah segitu aja, itulah menjadi warga negara yang baik. Terlebih lagi, yang paling fatal kalau kita berhubungan dengan demokrasi ekonomi adalah pendidikan bisnis. Banyak banget, sekolah bisnis lagi merajalela di Indonesia, dan kita tahu bahwa sekolah bisnis itu merajalela di Indonesia, karena tiba-tiba pemerintah itu memotong jalur pendanaannya terhadap universitas-universitas negeri, dan akhirnya universitas negeri mereka, oh no, kita butuh duit nih, dari mana ya? Oh iya, cara yang paling nggak mau hasilkan ya itu pendidikan bisnis. Karena sekaligus diiming-imingi bahwa ketika kalian ngambil pendidikan bisnis ini, apakah itu S1, S2, kalian bisa masuk perusahaan-perusahaan yang besar, dan itu menjadi orang yang lebih sukses, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang nggak pernah kita bicarakan di dalam pendidikan bisnis, yaitu adalah sebenarnya di dalam pendidikan bisnis, kita hanya dididik satu cara berekonomi saja, yaitu ekonomi eksploitatif, ekonomi kapitalisme. Nggak pernah diajarkan cara, misalnya, balik lagi tadi, demokrasi ekonomi itu sendiri, bagaimana membangun bisnis yang kooperatif, base gitu kan. Kita bisa lihat, bahkan kita sangat menyanjung banget, kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar yang kayak gojek dengan unicornnya, dan lain sebagainya gitu. Itu yang selalu case study dalam pendidikan bisnis. Itu yang selalu dielulukan. Tapi kita nggak pernah melihat ketimpangan-ketimpangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar ini gitu. Sekali lagi, yang terjadi makanya di sini, saya berargumen bahwa pendidikan itu sebenarnya semakin mengerdilkan kita terhadap satu bentuk pengetahuan tertentu. Ketimbang memanusiakan manusia, dia malah menghilangkan kemanusiaan kita sendiri gitu. Dia malah mengerdilkan manusia-kemanusiaan kita sendiri gitu. Dan itu yang patut kita pertanyakan, bagaimana pendidikan itu berperan sebagai alat pendangkalan demokrasi. Caranya gimana? Caranya gimana? Ini mungkin sudah sedikit masuk ke pendidikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti, silakan ditanyakan saja. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pendidikan? Dan ini kita harus puas padah benar. Karena nanti saya akan sedikit menjelaskan kenapa ini juga bisa dijadikan alat mereka yang bermain di demokrasi ekonomi agar digunakan sebagai kontra hegemonia, alat perlawanannya juga. Tapi sebelum itu, kita harus melihat apa yang menjadi dasar permasalahan di pendidikan itu sendiri. Pertama, yaitu pendidikan, terutama institusi pendidikan, beroperasi sebagai situs produksi, reproduksi, distribusi, konsumsi, beragam pengetahuan, keterampilan, maupun budaya. Produksi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi beragam pengetahuan, pengetahuan yang harus kita pertanyakan. Pengetahuan apa yang sebenarnya diproduksi di dalam sistem pendidikan kita? Apakah hanya kapitalisme tadi? Dan benar tadi kata Pak Awan, kita hanya diajarkan cara berbisnis satu arah saja, atau satu bentuk saja. Atau cara berdemokrasi satu bentuk saja. Cara berelasi satu bentuk saja. Dan susah banget kita ngomongin tentang solidaritas, susah banget kita ngomongin tentang komunalisme, ketika misalnya kita dalam kesaharian kita, terutama dalam pendidikan, kita dididik menjadi individual. Oh, kamu udah ranking berapa? Oh, saya ranking satu. Kamu ranking dua. Oh, bodo banget tuh. Gue lebih keren banget nih. Jadi kan, hal-hal seperti itu yang harus kita lihat kembali tentang bagaimana kalau misalnya demokrasi membutuhkan solidaritas, apa yang menyulitkan kita untuk bersolidaritas itu sendiri? Dan akarnya ada di mana? Salah satu akarnya ada di pendidikan itu sendiri. Dan itulah kenapa kita harus hati-hati dengan pendidikan yang memanusiakan manusia ini. Karena belum tentu, dan seringkali tidak, tidak memanusiaan kita, dan malah sekali lagi mengerdilkan kita sebagai manusia, maupun cara-cara memanusiaan kita. Contohnya melalui demokrasi. Yang kedua, menanamkan dan mempertahankan hubungan sosial yang kapitalis. Ini yang tadi senarai berhubungan nomor satu. Yaitu senarai tujuan dari pendidikan. Dan ini kelihatan banget di misalnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Bagi dosen-dosen di sini paham banget bagaimana tujuan akhirnya adalah untuk homo economicus, yaitu manusia ekonomi semata. Tujuannya adalah, dan manusia ekonomi itu bukan ekonomi kooperasi ya, ekonomi yang kooperatif, tapi tujuannya adalah agar kita menjadi manusia yang memikirkan tentang kebutuhan ekonomi kita pribadi, kebutuhan ekonomi kita secara kapitalistik, individualis, dan lain sebagainya. Nggak ada cara-cara melihat melihat ekonomi dengan cara yang berbeda. Itu suatu hal yang bisa dibilang, bahkan kayak ditabukan dalam sistem pendidikan kita. Dan itulah kenapa di poin kedua ini saya berargumentasi bahwa tujuan dari sistem pendidikan kita adalah mempertahankan hubungan sosial yang kapitalis. Yang balik lagi tadi, tujuan adalah untuk merug sebanyak mungkin modal, uang buat kita pribadi, dan juga mensegregasikan kita agar kita semakin sulit untuk bersolidaritas, mengindividualisasi kita sendiri. Dan ketiga adalah, ini penting sekali, proses sistem pendidikan bertujuan untuk proses pengendalian sosial atau melegitimasi ideologi negara. Ini penting banget karena kita bisa melihat bagaimana satu, pertama tadi untuk reproduksi pengetahuan. Kedua, mempertahankan hubungan sosial yang kapitalis. Ketiga, pengendalian sosial. Dikendalikan oleh siapa? Mereka yang memiliki modal. Agar kita terus tunduk, agar kita terus manut. Yaudah lah, emang hidup kayak gimana, emang kayak gini, emang dunia kayak gini, kita gak usah lah berubah lagi, gak ada harapan, bukan hanya sekedar gak ada harapan, tapi gak ada alternatif. Kita tidak pernah diberikan alternatif untuk cara hidup, cara bernegara, cara, apa ya, cara berekonomi. Dan maka dari itu, kita sebagai masyarakat akhirnya dikendalikan untuk hidup tertentu agar mereka yang berkuasa tetap ada di pusat kekuasaan mereka. Dan itulah tiga cara, atau tiga tujuan pendidikan saat ini. Dan bagaimana pendidikan itu kerap kali mendangkalkan demokrasi dan akhirnya mengerdilkan kita sebagai manusia. Oke, ini mungkin terkesan depresif semuanya, kok hancur banget sih semuanya gitu kan, sedih banget ini semuanya. Hancur sedih, sedih. Hancur gitu ya, hancur banget. Apa alternatifnya nih? Apa alternatifnya? Di sini saya pengen sedikit nyisipin alternatif, tapi sekali lagi karena waktu terbatas saya gak bisa terlalu mendalam hal ini. Lalu apa alternatifnya? Pendidikan seperti apa yang dibutuhkan demokrasi yang dalam, demokrasi yang radikal ini? Nah, sebenarnya di sini saya mengavokasikan deep democratic education atau pendidikan demokrasi radikal. Dan saya tahu, saya tahu bahwa di Indonesia itu kita punya apa ya, pandangan negatif tentang kata radikal, tapi radikal itu sendiri sebenarnya artinya balik lagi ke akarnya gitu. Yaitu tujuan dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Jadi kita kembali ke akar memanusiakan manusia itu seperti apa? Nah, saya gak akan menjawab langsung, tapi saya ingin menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kalian semua di sini yang hadir mempertimbangkan kembali gitu. Dan mungkin nanti bisa kita diskusikan pas di sesi diskusi. Satu, apa yang harus dilakukan institusi pendidikan untuk membantu memperdalam demokrasi yang kita miliki? Bukan menghadirkan satu alternatif. Misalnya kayak demokrasi politik, udah kita langsung berubah ke demokrasi ekonomi. Orang akan kesulitan untuk langsung lompat ke sana. Tapi bagaimana dengan hal yang kita miliki sekarang, kita perdalam lagi bahwa demokrasi politik itu akan selalu timpang tanpa ada kehadiran demokrasi ekonomi. Ketimbang langsung menegasi hal yang sebelumnya dan akhirnya merangkul hal yang baru. Kita sangat sulit untuk merangkul hal yang baru. Itu kayak secara psikologis sangat sulit untuk kita untuk tiba-tiba membuang hal yang lama dan merangkul hal yang baru. Nah, bagaimana hal yang lama ini kita perdalam? Kita radikalisasi lagi gitu. Agar terbentuk negara dan masyarakat yang tak hanya merangkul demokrasi yang dangkal dan semua seperti yang kita miliki sekarang. Tapi yang hanya menitikberatkan pemilu sebagai contoh sukses itu kita harus perlahan menjauh dari sana. Kita harus perlahan mengkritik bahwa demokrasi negara yang secara demokratis sukses itu bukan hanya dilihat dari pemilu saja yang diadakan setiap beberapa tahun sekali. Tapi balik lagi tadi kata Pak Awan tentang ketimpangan dalam masyarakat kita. Apakah kita berundar demokratis kalau misalnya masyarakat kita selalu timpang gitu. Dan ini harus mulai dipertanyakan dalam sistem pendidikan kita. Sayang sekali gitu kayak bener-bener tadi kata Pak Awan kok banyak sekali mahasiswa yang gak paham akan hal ini gitu. Kita terkesima banget sama demokrasi tapi kita lupa bahwa ada hal-hal yang poin-poin penting dalam demokrasi yang gak pernah dipertanyakan oleh kita. Kita hanya suka dengan pemilu dan pesta demokrasi ini saja gitu. Namun merangkul juga demokrasi mendalam demokrasi yang sesungguh-sungguh merepresentasikan kebutuhan rakyat memberikan masyarakat peran yang sentral balik lagi tadi dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Ini gak pernah kita pertanyakan tapi ini patut kita pertanyakan dan sekali perlu kita pertanyakan untuk melihat kembali masyarakat yang benar-benar demokratis itu seperti apa sih. Ini yang makanya saya sangat setuju dengan kemarin Bima dan Sena untuk menggunakan kata demokrasi ketimbang kita pakai kata-kata baru karena sebenarnya kata tersebut udah ada dalam masyarakat kita ketimbang memperkenalkan hal yang baru itu jauh lebih susah lagi tapi gimana kita bisa mengkritik demokrasi yang kita saat ini dan memperkenalkan pemahaman yang jauh lebih dalam lagi. Apa yang dibutuhkan di sisi pendidikan agar dapat merekspresikan serta memperdalam definisi dari demokrasi yang kita miliki saat ini. Ini penting banget karena saya paling kesel juga melihat sistem pendidikan atau institusi pendidikan berkoar-koar dari kurikulumnya silabusan maupun dosen berkoar-koar tentang demokrasi tapi institusi pendidikan itu sendiri itu sangat otoritarian ketika ada yang mengkritik rektornya itu sangat menolak eh gak boleh kritik rektor gak boleh kritik ini gak boleh kita melakukan hal ini jadi ada ada ketidaksinambungan ada kontradiksi kalau misal pakai kata-kata jargon Marx gitu ya di dalam sistem pendidikan kita di dalam institusi pendidikan kita ketika kita mengajarkan tentang demokrasi itu sendiri gitu dan inilah kenapa saya juga mengavokasikan bahwa ketika kita ngomongin demokrasi kita bisa ngomongin tentang pengetahuan demokrasi itu sendiri tapi demokrasi itu merupakan pengalaman hidup live experience gitu suatu hal yang harus dijalankan dalam keseharian kita kita gak bisa ngomongin tentang demokrasi hanya di kelas tapi ntar keluar kelas itu sendiri tiba-tiba semua orang jadi otoriter atau misalnya ada hirarki di dalam sistem pendidikan dan institusi pendidikan itu sendiri karena cara demokrasi atau cara kita mempelajari demokrasi itu bukan hanya di kelas aja atau di ruang-ruang edukasi tapi harus dalam keseharian kita dan ini yang juga yang kemarin saya ketika berbicara dengan Bima dan Sarah ini yang diharapkan ketika kalian bikin kooperasi gitu kan ketika kalian bikin kooperasi itu bukan hanya mengajarkan secara teknikal tentang demokrasi ekonomi tapi bagaimana demokrasi ekonomi itu dijalankan karena sekali lagi demokrasi ekonomi adalah satu pengalaman real yang yang dihidupkan dalam keseharian kita dan itulah poin-poin penting dalam sekali lagi sistem pendidikan kita maupun institusi pendidikan kita nah kurang lebih begitu saya tahu pasti banyak pertanyaan silahkan ditanyakan nanti saja saya gak akan terlalu mendalam tentang hal ini tapi benar tadi kata saya lupa tadi kata Sena atau Bima saya memang bikin suatu booklet kecil tentang pendidikan demokrasi untuk semua yang lebih mendalam lagi tentang apa yang saya maksud maupun harapan-harapannya dan cara-cara tekniknya cara menjalankan pendidikan demokrasi itu seperti apa dan mungkin bisa dibaca di sana kurang lebih begitu Bung Bima terima kasih terima kasih emang di awal cukup depresinya apalagi tadi langsung menohok ke saya kebetulan saya juga mahasiswa bisnis sekolah bisnis sekolah bisnis juga yang baru jadi kayak langsung kerasa ya benar sih emang enggak dikasih pilihan emang cuman sistem ekonomi kita kayak gitu yang harus dijalankan sama sekali enggak ada alternatif kayak ngomongin demokrasi ekonomi bahkan kayak mengkritik itu aja enggak ya selalu ngagung-ngagung kan itu emang kerasa banget itu langsung menohok dan apa namanya biar agak jelas sedikit tadi saya jadi malah dari dari quote-nya yang ngomongin tentang demokrasi politik akan sangat timpang tanpa demokrasi ekonomi dan hanya akan melangginkan kekuasaan bagi yang yang telah milik kekuasa itu jadi kayak penjelasan quote-nya gapatma demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi aja lah gue nah itu akhirnya dijelaskan sama Bang Ben kita cuma rasan-rasan tapi enggak tahu penjelasannya terjelaskan itu tadi ini benar nih maksudnya jadi kayak gitu oke mungkin habis ini mungkin Bang Ben sudah memaparkan juga perkara tentang kira-kira solusi yang perlu diambil kayak gimana memperganam tentang kata demokrasi itu sendiri kayak gitu didalemi kayak gitu sehingga akhirnya mungkin muncul apa-apa aja yang perlu diperdalam akhirnya kalau di demokrasi politik bisa didalemi terus muncul demokrasi ekonomi itu enggak bisa terpisahkan berikut kita akan lanjut ke Mas Uhid Halo Mas Uhid Halo dari Kooperasi Edukarya Negeri Lestari yang banyak sudah menginisiasi sebenarnya organisasi kooperasi juga yang fokusnya di pendidikan spesifik fokusnya kooperasinya di pendidikan sudah banyak berpraksis mungkin dari yang tadi disampaikan Pak Awan di Mas Ben mungkin Mas Mas Teta cerita secara praksisnya di lapangan menghadapi siswa-siswanya ketika membuat pendidikan langsung mencoba menerapkan pendidikan kooperasi mungkin bisa disambung langsung oleh Mas Uhid boleh-boleh selamat siang saya langsung ngeser aja ya sebelumnya saya mau disclaimer saya sama Pak Awan jarang banget ketemu paling nongkrong bareng cuma 3 tahun sekali Bang Ben baru sekali ini satu forum kalau nanti disini ada pemiripan ini ada yang sama itu kita gak pernah membahas ini sebelumnya tadi saya juga malah baru kepikiran ketika Bima menyampaikan gimana kalau materi yang saya ceritakan lebih banyak praksisnya saya menyiapin itu tapi itu mungkin bisa kita obrolkan nanti karena ada banyak yang sudah disampaikan sama Pak Bang Ben dan Pak Awan saya coba sesingkat mungkin saja saya tanya berapa menit 20 menit 20 menit oke ini saya menambahin judul dari yang Bima Sena bikin redupnya demokrasi ekonomi di Indonesia saya mencoba mencari asumsi-asumsi kenebabnya kondisinya ini demokrasi itu di Indonesia tadi ya sangat tidak cuma perkara pemilu demokrasi itu urusan 3 menit dibeli suara bisa kurang bisa lebih kalau belum tahu mau memilih siapa terus perkara ekonomi juga ada perbedaan apa ya definisi atau pemahaman tentang ekonomi yang sekarang muncul dibanding dengan dulu ketika kata ekonomi ini disusun pertama kali sekarang orang mengidentikan ekonomi dengan hal-hal yang berbawa transaksi yang berbawa keuntungan berbawa cuan berbawa kekayaan berbawa uang kapital padahal kalau kita melihat definisinya di awal ekonomi itu secara sempit bisa dilihat sebagai definisinya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga secara luas bagaimana apa namanya resource sumber daya ini bisa digunakan dengan bijak dan distribusikan definisinya cuma itu aja tapi sekarang mungkin ini hasil dari pendangkalan di pendidikan kalau mungkin pakai kata pendangkalan saya pakai kata yang lebih mudah dipahami kebodohan justru malah pendidikan itu yang ada di sana malah praktek pembodohan bukanya tambah pintar bukanya tambah kritis bukanya tambah mandiri bukanya tambah merdeka tapi malah bodoh pembodohan pertama yang ini yang terjadi pendidikan selama ini seringkali di konsepsikan sebagai tujuannya untuk membuat kaya sebagai instrumen investasi tujuan investasi ROI tetap kaya tetap modal ini yang menjadi kemudahan pertama terus di perkara kooperasi ini saya melihat kooperasi itu ada dua jenis kooperasi secara ilmiah dan kooperasi secara alamiah kooperasi secara ilmiah ini kooperasi yang memang muncul dari tradisi berpikir ilmiah dan kooperasi alamiah adalah kooperasi yang muncul dari keinginan untuk hidup bersama alam untuk hidup meniru pulau kerjaan untuk hidup selaras dengan alam dan mungkin disini kooperasi ini memang bukan sebagai sebuah operasi yang legal yang formal bahkan ini gak pernah diperhatikan praktek kooperasi ini gak pernah diperhatikan oleh Departemen Kooperasi bahwa ini adalah praktek berkooperasi karena memang secara legal tidak pernah merasa perlu untuk dirinya legal di praktek kooperasi secara modern ini saya menemukan jaringan yang sangat erat antara kooperasi jenis alam ilmiah tadi dengan pendidikan kooperasi-kooperasi ini dari awal emang mikirin tentang pendidikan Rodel Pioneer ini tahun 1884 tadi juga disebut sama Pak Awan ini sering disebut sebagai operasi pertama operasi modern pertama yang mereka lakukan selain berjualan kelontong mereka menginisiasi pendidikan milik mereka mereka mengelola mereka ingin berdaya berdaya pengetahuan pengetahuannya mereka kelola sendiri saat ini mereka membangun impastur pendidikan yang dimiliki sama kooperasi Rodel Pioneer yang sering disebut sebagai kooperasi pertama sebenarnya kooperasi modern pertama menikikan hal itu sebelum Rodel Pioneer ini ada banyak kooperasi sebelumnya upaya-upaya membuat kooperasi sebelumnya yang paling sering kita dengarkan Robert Owen menyerahkan perusahaannya ke karyawan yang dicoba jadi hancur perusahaannya tidak bangkrut yang diserahkan ke pekerjaan itu terjadi sebelum Rodel mungkin kalau dari skema jalinan benang merah ini ya Robert Owen belum pernah mikirin soal pendidikan ada juga praktek yang bisa kita lihat di Mondragon sebelum mereka bikin pabrik pertama mereka menyerahkan kelas-kelas dulu sampai sekarang praktek pendidikan di Mondragon maju terus dan dievaluasi terus ada Mondragon University mereka merasa pernah stagnan dan kemudian membuka diri untuk kerjasama dengan kampus lain sehingga membuat beberapa universitas kooperatif di Finlandia atau yang bisa sangat menarik kita lihat bagaimana ini mungkin bentuk bentuk ideal yang dibayangkan sama Pak Awan tadi tentang regulasi setelah Partai Buruh bisa menguasai parlemen di Inggris kebetulan Partai Buruh itu punya koalisi permanen dengan partai kooperasi satu-satunya partai kooperasi di dunia kalau Sena bikin partai kooperasi hari ini itu partai kooperasi kedua partai kooperasi dan partai buruh koalisi ini melakukan beberapa perubahan di sisi regulasi ada dua undang-undang pendidikan yang dia yang dia bikin tahun 2002 dan tahun 2006 impact-nya 10 tahun dari 2006 ke tahun 2016 itu ada 700 sekolah baru yang pentingnya kooperasi terutama kooperasi multi pihak dimiliki oleh para stakeholder-nya orang tua guru murid apa namanya komunitas masyarakat itu dimulai dari undang-undang tahun 2002 dimulai dari hal yang sederhana memberi keunangan yang lebih luas bagi sekolah untuk mengatur dirinya di sini mungkin bisa jadi contoh kayaknya sempat dulu dicontoh di masa SBY salah satu bentuk dari sekolah yang dimiliki sama kooperasi ini ini kan ada kampus-kampus community college namanya ini sebutnya universitas banyak yang vokasi zaman SBY banyak dibikin akademi komunitas tapi jangan bayangkan itu dimiliki sama kooperasi terus pendidikan kita juga menjauhkan dari definisi semua satu jenis ekonomi yaitu ekonomi berbasis kelangkaan mereka hanya transaksi hanya bisa dimunculkan ketika ada kelangkaan barang di situ oh di rumah saya tidak ada bawang akhirnya saya ke pasar untuk beli bawang akhirnya ada transaksi yang membangun ekonomi tapi sebenarnya ada sistem ekonomi lain yaitu sistem ekonomi berkelimpahan yang itu sangat identik dengan bagaimana praktek-praktek masyarakat yang tadi disebut membangun kooperasi yang alaminya mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri kebutuhan membagi surplus dengan adil dan itu hal yang sering ditemukan di banyak masyarakat tidak cuma di beberapa tempat terus di masyarakat di sini substansi pertamanya adalah hidup subsisten di masyarakat yang hidup berkelimpahan tadi dan mereka mengelola kebutuhan mereka ini bukan cuma perkara ekonomi saja juga perkara kebudayaan perkara sosial perkara politik tentu ini yang kemudian bisa disebut sebagai kooperasi yang muncul karena perkara yang ingin menyandarkan hidup yang selaras dengan alam bekerja dengan sesuai dengan pola kerja alam ini ada contoh di Jepang bagaimana masyarakat Jepang zaman dulu mampu mengelola hutannya untuk keberlimpahan mereka ini banyak berubah ketika restorasi Meiji tapi mereka masih punya substansinya ini yang menjadi kemungkinan ini yang menjadi salah satu hal yang membuat orang Jepang masih mudah untuk petani-petani Jepang masih mudah untuk membayangkan bagaimana bentuk kooperasi yang bentuk jarang mereka memenuhi kebutuhan mereka jadi Pak Awan masih penjelasan bahwa di Jepang petani-petaninya sangat kuat untuk berkooperasi banjaman di Jepang ini juga ada di Jawa dan desa itu ya republik kecil di desa zaman dulu dikelola secara demokratis meskipun memang ada banyak model tidak cuma satu cara ada banyak model yang diterapkan bisa-bisa bisa saja bisa beda desa bisa-beda kesepakatan mereka ada juga yang tidak dikelola tidak berhasil dikelola secara secara demokratis dan hanya muncul istilah-istilah setan desa nah disini ketika mungkin ini mengulang lagi ceritanya Pak Awan tadi bagaimana ketika para pendiri bangsa ini berusaha membayangkan negaranya nanti ya mereka pengen Indonesia atau negaranya setelah merdeka nanti demokratis tapi demokrasi seperti apa banyak yang menyebut mereka tidak model demokrasi ala barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa mungkin disitu perkara basis individualismenya yang mungkin terasa demokrasi yang dibangun dengan basis individualisme atau praktek dengan satu suara satu anggota satu suara satu rakyat satu suara bisa jadi itu kayak tidak sesuai dengan praktek praktek demokrasi yang pernah ada entah itu bentuknya gamplong bentuknya nagari atau subat luapad di Jawa yang disebut desa praktek-praktek demokrasi di Indonesia ini memang mengalami degadasinya itu berulang-ulang kali ada knowledge bukan cuma knowledge loss knowledge strain bagaimana pengetahuan kita cara hidup secara bermatabat berkelimpahan ini bisa bisa hilang sepenuhnya sekarang saya mencoba memperhatikan dari geniality awalnya dari ketika ada orang yang pengen menjadi halifah di Jawa tahun 1633 dia membuat keputusan untuk mengganti kalender Saka ke kalender Komariah seperti hal yang ada di jasirah Arab ini menghilangkan banyak pengetahuan orang desa waktu itu cara bertani orang desa karena kalender Saka itu sangat sangat membantu mereka untuk melihat pola kerja alam sehingga membantu mereka untuk bertani ketika kalender yang cocok untuk orang-orang yang seringnya berdagang diterapkan di sini maka ada ada knowledge loss di situ hal ini yang mendasari Pak Bono berapa ya Pak Bono ke-6 atau ke-7 mengutus kejangganya kami lupa namanya mungkin Bima ingat membuat kalender tani yang sekarang digunakan sebagai Pranatomongso Kiwi Ronggo Warsito Ronggo Warsito bikin kalender tani Pranatomongso itu bukan karena dia menciptakan dia cukup menggali yang pernah ada di sini dan relatif masih banyak dipraktekan di Bali di Bali ada pertama kalender tani di sana yang sampai sekarang masih bisa bisa dipraktekan di banyak masyarakat kalau ada monopoli perdagangan ke-OC kutus kusel undang-undang agraria tahun 1870 ini banyak mengubah mental petani juga awalnya mereka bertani untuk memiliki kebutuhan masyarakat kebutuhan keluarga akhirnya berubah menanam untuk dijual dan itu yang kita lihat sekarang petani mau nanam apapun itu walau maksinya memang untuk dijual bukan untuk substansi lagi ini moral ekonominya sudah jauh dari bagaimana moral ekonomi yang harusnya terbangun di masyarakat agraris lalu tahun 66 kita banyak kehilangan pengetahuan karena banyak orang-orang yang kritis tiba-tiba menghilang dan yang sangat disayangkan adalah kita kehilangan banyak naskah-naskah banyak buku-buku hanya karena kita mau mengganti ejaan tahun 72 ada ejaan yang disempurnakan yang sekarang teman-teman pakai itu mengkorbankan semua buku yang ada di perpustakaan yang ada di negara ini semua harus dihilangkan dan tidak banyak yang dicita ulang dengan dengan bahasa dengan rejaan yang baru itu pengalaman-pengalaman kita yang membuat kita jadi tidak tahu dengan pengetahuan-pengetahuan yang pernah ada di sini yang kalau sedikit balik yang digunakan oleh para pendiri bangsa menemukan demokrasi yang cocok untuk di bumi Indonesia itu seperti apa ini tidak bisa sekonyong-konyong menggunakan demokrasi yang digaungkan oleh Barat nah lalu setelah ini mungkin Ipoi-nya ada di Ki Hajar Diwantoro gitu kan setelah dia pulang dari berapa tahun enam atau tujuh tahun dia pengasingan di Belanda dengan barang sama tiga serangkai dia pulang belisah dengan bagaimana model negara model negara yang harusnya muncul ketika nanti Indonesia metikal lalu dia bergabung di klub diskusi namanya Selasa Kliwon penyelenggaranya inisiaturnya ada dua Sutadmo Surya Kusumo sama Ti Ageng Surya Mentaram mereka mendiskusikan bagaimana negara yang harusnya mereka munculkan salah satunya adalah bentuk-bentuk demokrasi yang mereka munculkan itu harusnya negara demokrasi seperti apa yang ingin mereka kewujudan ini dihajar sangat tertarik dengan tulisan-tulisan Sutadmo Sutadmo itu seorang publisher dia punya majalah awalnya terbit di Jakarta terus pindah ke Sobja dia sering menuliskan kebijaksanaan yang membawa keadilan dan demokrasi tanpa kebijaksanaan itu yang akan menjadi bencana kita semua dua tesisnya Sutadmo ini ditafsirkan atau diparafrasikan oleh dihajar Dewantoro menjadi demokrasi berasaskan kekeluargaan kekeluargaan ini adalah model demokrasi yang sudah dipraktekan di Indonesia yang sudah lama berabat-abat ada di Indonesia dan fungsi kekeluargaan ini juga menjadi asas dasar model pendidikan yang dibangun di Taman Siswo nah kebetulan di Selasakliwon ini ada satu keputusan jadi klub klub studi ini membuat membuat apa ya membuat manifesto kali ya membuat keputusan mereka menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak yang itu dikelola oleh dihajar Dewantoro waktu itu namanya masih siapa di Surya Muntar lalu iya lalu pendidikan untuk orang dewasa itu dikelola sama Ki Agen Surya Muntarang di sini bagaimana mereka menggali praktek-praktek demokrasi yang ada di Nusantara ini tidak cuma berhenti di situ tidak cuma berhenti di oh ini bisa dibikin jadi Taman Siswo diajarkan di sekolah di model infrastruktur pendidikan yang mereka bikin tapi juga menginspirasi Soekarno ketika dia bikin Bikin Pancasila konon ini di MD menyusunnya Tesis Sutatmo itu dipara-parasakan menjadi kerakyatan yang diriukan oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan ini menjadi model demokrasi yang yang disusun menjadi sebuah filsafah dasar negara Pancasila lalu BPUPKI disitu juga ada Soekarno Soekarno Hatta terlibat BPUPKI menyusun falsafah dasar perekonomian sebagai perekonomian berdasarkan keluarga di Indonesia kemudian juga muncul undang-undang kooperasi selalu disebut asasnya salah satu asasnya adalah kekeluargaan yang menurut saya itu endemik hanya ada di Indonesia tidak sepadan dengan brotherhood atau apa ya prinsip-prinsip kooperasi yang ada di negara lain satu menit lagi ya mas ini saya ingin menunjukkan bahwa pendidikan dan demokrasi ekonomi dan praktek-praktek kooperasi itu sangat erat baik itu yang menggunakan cara berpikir ilmiah praktek tradisi berpikir ilmiah maupun yang pengen hidup selaras dengan alam lalu kalau ditanya tentang asumsi redupnya demokrasi saya nyebut beberapa fakta-fakta kecil ini tapi ya hal dasarnya jadi pendidikan pendidikan kita bermasalah harusnya bikin orang dalam tapi jadi dangkal dan bodoh yang pada prakteknya mereka tidak mampu untuk menggolah pengetahuan tidak mampu untuk membangun kedaulatan atas mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama tidak mampu untuk pekerja bersama-sama memenuhi kebutuhan mereka mungkin segitu dulu saja terima kasih oke terima kasih banyak Mas Ohid apalagi tadi langsung kayak kejau yang tadi dipancing sama Mas Ben walaupun tadi Mas Ohid sudah seperti magician bilang kita tidak pernah ketemu sebelumnya tapi ternyata sebegitu selarasnya pembahasannya walaupun memang begitu redup dari 1, 2, 3 kayak tadi dibahas pendalaman tentang demokrasi itu sendiri tadi Mas Ohid langsung penelisikannya pencarian tentang demokrasi yang khas di Indonesia yang tumbuh ternyata ada khasannya di nilai kekeluargaannya bahkan itu sudah praktek yang lama di berbagai desa dan nagari dan lain sebagainya itu ternyata sudah ada yang khas di Indonesia praktek demokrasi itu salah satu pendalaman tentang demokrasi sendiri yang lebih kontekstual di Indonesia oke nah karena waktu kita tinggal kurang lebih setengah jam sepertinya langsung masuk saja ke tanggapan teman-teman gitu sebenarnya di chat juga mulai banyak yang ngobrol tapi kalau pertanyaan kita bisa lihat melalui slido bisa di share screen mungkin slidonya oke sebentar di share screen teman-teman yang misalnya nggak ada pertanyaan tetap bisa tetap buka slido aja soalnya kan di dalamnya teman-teman bisa vote juga cukup ramai ini kita langsung mulai aja saya tinggal setengah jam dari Janot bagaimana menurunkan filosofi demokrasi radikal bagaimana menurunkan filosofi demokrasi radikal atau demiko ke level yang praktikal terutama pendidikan bisnis kapitalis jenderung lebih ke praktikal dibandingkan yang sosialis gimana cara menurunkannya mungkin tradiksinya pakai demokrasi radikal mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Bang Ben mungkin kayak gimana strateginya untuk menurunkan ke praktikalnya halo ya keren-keren oh ke level praktikal sih sebenarnya tadi ini pertanyaan yang pengen saya tanyakan buat kawan-kawan yang ini sih yang secara praktis emang melakukan kegiatan kooperasi dalam keseharian mereka gitu ya oke kenapa saya ingin melihat disitu soalnya karena yang balik lagi tadi yang saya sebut bahwa sebenarnya kan kalau kita ngomongin demokrasi ekonomi itu kan suatu hal pengalaman hidup ya pengalaman keseharian tersebut yang yang sangat penting juga untuk dilihat bagaimana dilakukannya dalam keseharian kita tapi saya akan coba sedikit menjelaskan bagaimana menurunkan filosofi demokrasi radikal ke level yang praktikal sebenarnya salah satu cara yang paling paling saya pahami dan paling mudah mungkinnya untuk saat ini adalah sebenarnya berusaha mengajarkan tentang ini dulu sih tentang demokrasi ekonomi dan namun dikaitkan selalu dengan contoh jadi bukan hanya sekedar di tataran teoretik saja bahwa demokrasi itu hanya seperti ini atau misalnya demokrasi ekonomi hanya seperti ini dan lain sebagainya tapi selalu juga diiringi oleh suatu contoh yang sukses mungkin di kalangan kawan-kawan kooperasi sangat paham tentang misalnya Mondragon tapi kan Mondragon juga sebenarnya masih sangat asing juga dalam keseharian kita di dalam keseharian kenapa mereka bisa sukses sejarah mereka seperti apa apakah kalian tahu Mondragon itu dimana cara kerjanya gimana saat ini seperti apa apa yang telah dilakukan ketika mereka mengalami krisis dari tahun 2008 maupun saat krisis pandemi saat ini ya dalam pertanyaan-pertanyaan kayak gini sering banget muncul dan saya gak sama sekali ingin sampingkan pertanyaan ini pertanyaan ini sering muncul tapi kita harus paham juga bahwa landasan filosofis itu tetap penting untuk dipahami sebelum kita ke urusan praktikal juga karena kedua hal itu gak bisa dipisahkan gimana kita bisa mempraktekkan sesuatu kalau kita gak memiliki landasan berpikir dulu cara melakukan praktek tersebut makanya balik lagi tadi prakteknya ya balik lagi tadi mungkin kita bisa belajar dulu dari contoh-contoh yang ada dan mencoba diaplikasikan dalam keseharian kita lewat kegiatan-kegiatan kooperasi yang sekali lagi disini mungkin teman-teman sedang melakukan sih dan itu yang penting karena memang sulit sih jujur kayak misalnya sekarang saya lagi kerjasama sama salah satu kooperasi namanya Sanggare di di Bandung gitu ya cara kerjanya tadi saya udah mikir mereka adalah kooperasi kooperatif designer lah bisa dibilang saya butuh beberapa hal untuk di design untuk zin-zin gitu lah untuk majalah-majalah dan lain sebagainya tadinya saya sebagai klien tinggal bayar mereka aja tadi berpikirnya demikian gitu tapi tapi saya mengajukan gimana bisa kita lakukan ini secara kooperatif ya oh ternyata cara melakukannya itu jauh lebih berbeda nah dan itu yang yang dibutuhkan yaitu yang level praktikalnya yang langsung dicoba diusahakan karena sebenarnya gak ada apa ya gak ada hal yang sangat sakut bahwa demokrasi ekonomi itu harus seperti ini gitu dan justru itu banyak eksperimentasi yang harus dilakukan dan sekali lagi jujur saya gak punya pengetahuan yang sangat banyak tentang hal ini dan mungkin bisa dijawab lebih dalam lagi oleh mereka yang bener-bener telah melakukannya secara real dalam keserian mereka dalam keserian mereka termasuk ya kawan-kawan yang di atas belakangnya kooperasi sebenernya sih karena memang terutama pendidikan bisnis kapitalis cenderung lebih praktikal kita punya pemikiran lebih praktikal ketimbang yang sosialis karena kita sudah terbiasa akan hal itu hal yang sudah terbiasa hal yang kita sudah terbiasa dengan akan kelihatan dan terdengar lebih praktikal ketimbang hal yang belum kita biasakan ini hanya menurut saya masalah kebiasaan sih paling bisa paling bisa nambahin itu sih Bima oke oke mas mungkin ini malah berarti lebih asik kalau mas Tawhid bisa menanggapi ya soalnya kan di kooperasikan di laporan sudah sejak awal menyatakan dirinya bentuk kooperasinya memfokus di pendidikan bahkan sudah dari tahun akhir tahun 2014 kalau gak salah tahun 2015 mengadakan residensi sekolah kooperasi jadi kopi nah mungkin mas Tawhid malah lebih relevan untuk menanggapi hal ini mas tentang gimana nih kalau di lapangannya langsung ketika mengeringkan tentang filosofi demokrasi ini di pendidikan secara praktikal ya ini bisa jadi refleksi pribadi karena teman-teman kalau ditanya disini pasti akan akan banyak punya versi jawabannya sendiri yang ingin bisa bisa terjadi adalah taktik-taktik apa namanya uji coba maupun eksperimen eksperimen yang dilakukan di koperasi edukeran di kristari kita pengen ini bisa di diperiksa oleh teman-teman yang menguasai tentang prinsip-prinsip dasar filosofi berkoperasi apa mungkin Pak Awan dan Bang Ben disini mewakili akademisi yang punya ketertarikan mendalam tentang demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsisnya mungkin malah bisa melihat langsung apa yang terjadi disini dan memberi reviewnya mencari celanya seperti apa memberi masukan tentang perbaikannya di KENES kebetulan emang dari awal kita tidak fokus di kooperasi emang fokusnya di peridikan kita melihat kooperasi ini cuma jadi artefak ada yang salah dengan pendidikan karena pendidikan kita sebetul buruknya sehingga orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya itu secara bersama-sama lalu kita menggunakan medium belajar kooperasi untuk di pendidikan kita di KENES kita memiliki sejumlah unit usaha umumnya bentuknya kafe sebagai praktek belajar jadi kalau tadi BAMPEN menyampaikan harusnya pendidikan kooperasi itu tidak sekedar memberikan definisi tapi juga contoh-contohnya di KENES menyediakan tempat belajarnya ada kafe yang bisa diambil alih oleh teman-teman yang mau mengelola kafe tersebut atau unit-unit bisnis yang lain ada penerbitan ada kedete ada saya lupa ada beberapa yang lain yang itu emang disediakan sebagai tempat belajar langsung turun ke lapangan tapi apakah jalan mekanisme belajarnya tersebut tergantung cara melihatnya kalau secara bisnis ada yang jalan mungkin banyak yang jalan secara kita juga punya partner investor kita berbagi kita memilikan saham kooperasi punya sekian persen secara bisnis kita bisa mengembalikan modal yang di invest oleh partner kita itu lebih cepat atau lebih cepat tapi kita punya masalah dengan bisnis-bisnis yang sepenuhnya dimiliki oleh kita oleh kami sendiri terus ada apa namanya umumnya teman-teman juga melihat praktek-praktek belajar disini itu lebih sekedar oke ini untuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja disini tidak ada praktek bagaimana pengolahan bersama bagaimana mengambil keputusan bersama bagaimana ya tiga ko yang tadi disampaikan sama Pak Awan tadilah ko-determination ko-ownership sama ko-responsibility itu masih bisa dilihat tiga itu sangat minim yang ada saya kerja di cafe yang kebetulan dimiliki sama koperasi ini gajinya lebih tinggi dibanding umumnya cafe yang ada di Jogja seperti itu lalu juga kalau misal ini juga bisa kita bandingkan dengan awal-awal perkenalan saya dengan Bima disitu juga ada waktu itu Bima sudah terlibat kooperasi namanya kosak ada beberapa teman yang lain ada Bimo Bima dan Bimo ini kayak punya punya apa namanya punya konklusi di umumnya kooperasi belum mampu menggerakkan anggotanya karena kooperasi-kooperasi ini tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya tapi yang terjadi dikenes relatif banyak anggota yang sudah atau mereka bahkan tidak mau menjadi anggota yang sudah bisa mengambil kemanfaatan ekonomi tapi tetap saja tidak mau terlibat di agenda-agenda organisasi atau agenda kooperasi jadi masalahnya benar sekali tidak bisa cuma satu uji coba ada perlu banyak uji coba yang perlu dilakukan saya pengen model-model uji coba ini bisa dilakukan di banyak tempat supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih mudah seringkali saya tapi ini mungkin bisa menjadi menjadi gejala yang umum dan seringkali teman-teman memang tidak bisa membayangkan mereka memiliki usaha bersama itu seperti apa karena mungkin ini istilahnya mungkin dia sudah kapitalis natif gitu ya kalau di bukunnya bangken yang gak ngerti gambaran alternatif yang lain atau bahkan bukan alternatif ya tapi model yang lain cara pemenuhan hidup itu seperti apa gak ngerti mereka sudah kapitalis natif pada sudah gak ngerti caranya yang lain mungkin itu kalau saya cerita pada bentuk-bentuk praksisnya ya betul itu udah jadi diskusi lanjut ya biasanya kan kita ngomong belum dipenuhi perutuannya ini udah jadi kayak sekarang jadi mikirnya ideologi sama pemerintah kebutuhan kok jadi dua hal yang berbeda ternyata gak sepenuhnya bisa jalan walaupun sebenarnya pemerintah sudah dipenuhi dari kooperasi tapi ternyata ideologi hal yang beda lagi filosofinya itu beda lagi mungkin kalau dari Pak Wan ada tanggapan atau kalau enggak akan minta Mas Janot untuk kalau misalnya mau ada yang ditanggapi itu dari yang ternanya kalau dari Pak Wan mungkin ada tanggapan atau cukup oh iya oke ini satu-satu ya oke jadi kalau mau lihat praktikal itu harus ke lapangan banyak-banyak ke lapangan jadi apa yang kita diskusikan secara filosofis esensinya ada di persamaan dan kebersamaan itu bagaimana praktikalnya di lapangan secara masif sistematis dan juga berkelanjutan itu itu bisa dilihat ya banyak sekali sebetulnya di Indonesia bisa juga dengan skala yang masing-masing tapi kalau mau yang agak-agak apa bisa menggambarkan secara ekstrim itu kalau teman-teman ke saya berapa tahun lalu ke Sanggo itu di 4 jam dari Pontianak di situ ada lantang tipu itu kredit kredit union kooperasi kredit lantang tipu itu ya membernya itu ada 200 sekitar 200 ribu orang pada waktu itu jadi saya ke kantornya itu gedungnya dua kembar gitu kayak kantor-kantor bangpang di Jakarta gitu jadi apa namanya saya tanya ini anggotanya 200 ribuan sudah triliunan apa namanya omzetnya terus anggotanya siapa ya pekebun peternak petani kemudian ini kalau yang punya yang punya berarti 200 ribu kalau rapat ini gimana ya yang rapat perwakilan 2000 jadi yang rapat itu 2000 lalu kalau kayak gini ini bangpang bisa ada gak bangpang swasta ada mandiri ada beri ada tapi kecil-kecil jadi bang mandiri kecil beri kecil yang lain tuh kecil jadi yang besar punya rakyat yang punya partikuler private tuh kecil dan itu itu kejadian itu disanggau artinya bisa seperti itu di Indonesia bisa seperti itu kalau di Jerman bahkan bukan hanya di satu set di Jerman tuh 80% sektor finance sama bankingnya itu dominate by people bukan bukan apa namanya kalau Indonesia kan ya disebutkan aja brand banknya itu apa namanya ya mostly dominate by people rent capital gitu jadi tapi itu itu bisa di lapangan disanggau kalau kita ke itu petani pekebun peterna kalau ke pekerja itu kita bisa lihat di Gresik itu ke pabriknya atau ke perusahaannya Semen Gresik itu ada kooperasi warga Semen Gresik itu 6.000 6.000 apa namanya member 6.000 orang menjadi pemilik dari satu apa korporat yang sudah masuk kalau tidak salah 200 kalau beberapa tahun lalu kalau sekarang nggak masuk lagi masuk 300 kooperasi terbesar di dunia pada waktu itu pernah masuk si tombsetnya sudah triliunan itu punya punya resto punya pabrik punya apa bisnis utamanya memang distributor ban bangunannya Semen Gresik kalau kemudian punya punya banyak bisnis yang tadi sampaikan apa yang dibutuhin anggota mereka ada semua apa yang dibutuhin perusahaan mereka ada semua apa yang dibutuhin masyarakat juga mereka punya bahkan mereka punya pabrik yang sudah ekspor ekspor graceboards jadi kayak atap gitu yang memang saya baca visinya itu nggak main-main visi visi kooperasi warga bekerja Semen Gresik ini visinya itu menjadi pusat perdagangan apa namanya bahan-bahan di Asia Tenggara jadi unggul di perdagangan bahan-bahan di Asia Tenggara jadi memang dan itu bisa artinya 6.000 orang kumpul itu bisa jadi kalau kita bayangin kan kumpul seket 50 aja segontok-gondok nggak nyambung tapi ini 6.000 bisa karena memang mereka tadi betul Bung Tohit Bung Ben tadi mereka berangkat dari satu mereka sama jadi pertama pertama itu sama dulu lalu kemudian ada bersamaan lalu kemudian mereka menjalankan praktek-praktek yang yang sebetulnya berkooperasi itu juga sangat-sangat rasional kalau mereka nggak berkooperasi ya lewat aja semen-semen itu distribusikan sama private kemudian kebutuhan semen gresik itu disuplai oleh private kemudian ketika karyawan untuk makan belanja apa namanya periksa itu hanya fulusnya mengalir ke orang lain jadi itu very-very rasional jadi memang ini yang menjadi apa namanya hal yang challenge kita untuk merasionalisasi jadi apa namanya kita nggak mikir ke situ lagi nampaknya belanja sudah menguap uangnya kalau apa namanya apa itu sudah jadi saya kira mungkin itu beberapa catatan kalau mau yang lebih bisa menggambarkan kooperasi ini secara praktikal dia punya role yang sangat signifikan dalam konteks perekonomian satu negara ya memang harus harusnya berang jadi melihat di Singapura apa perdagangannya melihat di apa Skandinavia pertaniannya di Jepang pertaniannya Spanyol industri-nya melihat di Jerman keuangannya jadi memang itu betul-betul praktikal mereka itu nyatu dari filosofi ideologi sampai praktek sehari-harinya itu memang yes a part of dari ideologi tapi sudah menjadi praktikal karena memang rasional jadi memang ideologinya itu juga bisa jalan jadi mungkin itu yang pertama Bung Bima jadi yang terkait dengan pertanyaan Mas Janet oke Pak terima kasih mungkin dari Mas Janet kalau misalnya nanti masih kurang berkara apa namanya level praktikal nya masih pemanasan sebenarnya di sesi pertama ini masih ada sesi kedepan yang lebih banyak perkara prakteknya terutama di hari kedua nanti bisa ditunggu kita lihat juga besok tentang praktek prakteknya oke mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja bagaimana sebenarnya peran Kemenkop UKM dan konteks perkembangan kooperasi dalam konteks perkembangan kooperasi apakah mereka dapat jadi solusi ataukah justru mereka adalah bagian dari masalah ini kayaknya yang cocok jawab Pak Awan yang mungkin lebih sering berhubungan yang jawab harusnya dari Kemenkop kalau ditanya pasti pasti darungnya mereka tadi yang sampai mereka ada edukasi penampingan pembinaan walaupun kata Bung Loto kadang berbeda tipis dan pembinaan pembinaan pasti pasti ada itu pasti ada dan bermanfaat iya ada bermanfaat tapi kan kita bicara struktural kalau peran strukturalnya enggak kelihatan jadi dari mulai perencanaan aja udah coba misalnya kita lihat apakah Kemenkop itu mewarnai RpCMN Indonesia RpCMN itu kan perencana 5 tahun itu dibayangin enggak sektor perdagangannya mau kayak apa apakah kedemokratisasi atau yaudah apa natural aja atau bahkan liberalisasi sektor apa forming industri finance itu itu kan enggak enggak nampak yang ada di RpCMN itu kalau kontribusi Kemenkop RpCM mungkin ya 5 tahun lagi itu koperasinya nambah anggotanya nambah jadi enggak yang terus berani bicara soal dalam kurun waktu 20 tahun maka trading kita ini paling enggak 30% 20% itu diorganisasi oleh sehingga Kemenkop bekerja untuk itu jadi mengorganisasi petani mengorganisasi pedagang memberikan dukungan dukungan dan sebagainya kalau enggak banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat tapi nampaknya tidak secara struktural jadi ini ini juga kalau di daerah juga sama RpCMD itu ngomongnya naik koperasi itu ya 5 tahun lagi jumlah koperasinya tambah 15% angkutannya tambah tapi enggak 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 menyinggung soal terus mereka itu perannya itu apakah akan meningkat seri signifikan didorong supaya terjadi demokratisasi dengan ditunjukkan salah satunya itu bangsa pasarnya meningkat atau enggak 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 berani karena begitu ngomong bangsa pasarnya 5 tahun lagi itu meningkat 30% pasti sudah dipendelangi sama sektor-sektor karena kalau mereka 30% mereka berkurang ini abadi ini akan selalu abadi kak gini jadi kita sampai kiamat jadi amal jariah ladang amal kita masalah waktu kita terus berjuang begini Indonesia memang sangat menarik untuk berkembang pihaknya oligarki karena ada banyak resources orangnya banyak pasarnya banyak naturalisasi juga masih banyak kemudian juga infrastrukturnya juga banyak jadi ini abadi abadi sampai kiamat akan ceritanya seperti ini sometimes kita akan bisa sampai di level yang oke tapi mereka tidak akan pernah tinggal diam itu hukum alam sejarah mereka akan selalu masuk occupy market kemudian finance workers kemudian juga natural resources itu selama kita masih tetap seperti ini selalu akan ada sehingga tinggal kita mau ada dimana dan ngelakuin apa jadi saya kira ini dan kalau kementerian masih seperti itu kalau saya lihat di negara lain bahkan tidak ada kementerian juga kuncinya kalau kooperasi self-help ketika diatur-atur itu malah tidak tidak bisa self-help organization diatur malah aturannya bukannya ngembangin malah membelanggu aturannya bukannya mendorong malah matikan jadi ya banyak negara yang malah justru yang penting diberi ruang yang cukup bahwa memang ya tadi betul negaranya betul-betul konsisten menerapkan demokrasi konsisten menerapkan welfare state sudah itu negara pastikan itu saja bahaya tidak ada dominasi tidak ada ekspetasi itu paling penting kuncinya negara itu adalah menghalau kemungkinan terjadinya dominasi eksploitasi dan akumulasi kapital berlebihan itu peran negara yang sedifikan jadi menghalau itu sementara bagaimana ekonomi rakyat berkreasi itu diberi ruang seluas-luasnya jadi tidak perlu harus ngurus-urus sampai detail sampai ngatur ini harus daftar itu malah malah enggak kesampaian kan cita-citanya sudah 76 tahun kita bercita-cita kooperasi enggak kesampaian dengan urusan-urusannya enggak gitu ya gitu mas padahal kalau misalnya Kementop OKM bisa ngurus yang perkara struktural sudah ada contohnya tadi mas Tohid sempat cerita di Inggris gitu bikin peraturan 10 tahun kemudian sudah banyak 700 kooperasi yang hadir penutupnya multi pihak gitu ya jadi ya sebenarnya harusnya malah ngurus yang struktural enggak cuman kuantitatif jumlah anggota dan jumlah kooperasi oke mungkin lanjut ini tinggal 7 menit lagi dan kayaknya pertanyaan selanjutnya dari hadir ini juga cocok sih buat pertanyaan penutup nah ini mungkin nanti satu-satu apakah ada buku atau referensi rekomendasi tentang dasar-dasar demokrasi ekonomi dan kooperasi ini mungkin buat teman-teman yang baru mau belajar atau sudah pengen belajar tentang alternatifnya selama ini malah diajarkan dari sisi pendidikannya satu cara alternatifnya seperti demokrasi ekonomi dan kooperasi ini dasar-dasarnya referensi rekomendasi buku atau tulisan mungkin bisa dimulai dari Pak Awan dulu boleh Pak buat rekomendasinya Oh ya yang saya bacaan wajibnya Hatta bukunya Hatta Hatta itu kompet seperti buang bent hatta itu nulis tentang demokrasi demokrasi kita lalu kemudian dia banyak nulis tentang itu kalau buku ekonominya banyak yang dibukukan yang terbaru yang ringan aja yang kooperasi membangun kalau pengantar kejalanan ke sosialis Indonesia banyak jadi temukan dulu bukunya Hatta supaya tadi seperti kata Bung Toei juga supaya ngertiin demokrasi ekonomi kooperasinya itu pakai alam yang konteksnya Indonesia karena Hatta walaupun nanti kemudian oleh Hatta diantar menuju ke tulisan-tulisan cerita-cerita lain itu boleh ditelusuri gitu apa namanya lalu habis itu baru di generasi berikutnya tapi kalau saya pintu masuknya Hatta setelah itu nanti bisa kemana-mana gitu jadi bisa yang sampai ke masa lampau yang menjadi referensi nyata itu banyak disitu sampai ke yang yang sekarang yang di yang refer ke Hatta itu udah itu mulai dari situ ya nanti akan menyelusuri sesuai apa ya daya tariknya juga ya kemana gitu ya oke kalau dari Bang Ben mungkin referensi buku rekomendasi mungkin sebenarnya kalau misalnya untuk demokrasi karena ini kan dasar-dasar demokrasi ekonomi dan kooperasi tapi sih dengan Pak Awan mungkin harus balik lagi ke Hatta karena apa ya poin kita seringkali lupa gitu bahwa ketika kita baca sesuatu hal yang teoritis itu kan seringkali datang dari dunia barat yang seringkali kita lupa bahwa mungkin ada hal-hal yang bisa kita generalisasi sebagai manusia gitu ya tapi ada banyak hal yang sangat harus kontekstual dengan keadaan sosio-politik budaya kita sendiri gitu dan itu penting banget karena gak banyak apa ya gak semua hal bisa di aplikasikan plug langsung di dalam satu keadaan yang mungkin sejarah secara historis dan akhirnya berdampak terhadap keadaan kontemporer kita sangat berbeda gitu dan bener tadi balik lagi kata Pak Awan kayaknya penting banget sih daripada kita gak breakin buku semua baca-baca ini kayak kurikulum si lapu kampus sendiri gitu tapi ini mulai dari yang satu sederhana karena itu yang dibutuhkan landasan berpikir yang tepat dulu sebelum kita langsung mencoba satu dan kayaknya kita bisa berangkat dari satu hal yang penting dulu yang sangat kontekstual baru ntar bener tadi kata Pak Awan bisa kemana-mana tapi kalau buat saya tadi yang tambahan mungkin yang gak spesifik tentang demokrasi ekonomi atau kooperasi tapi tentang demokrasi di slide-nya saya itu ada daftar pustaka ntar tinggal dicari buku-bukunya ntar kalian tinggal saya yakin kalau orang-orang pintar lah sekarang tinggal google-goal dikit muncul lah pdf-pdf-nya atau apa ya ntar tinggal dicari-cari tapi pada dasarnya mulailah dari yang lokal-lokal dulu aja sih karena itu konteks itu sangat penting terima kasih mungkin dari masuk kalau kan tahu aku jarang baca buku kami kami sangat rajin bikin postulat salah satunya karena saya jarang baca buku saya gak pernah misal saya gak menemu bagaimana model demokrasi ekonomi itu bisa bentuk praktiknya itu seperti apa untuk menuju demokrasi ekonomi nah lalu di Ternes di sekolah koperasi kita bikin postulat jalan demokrasi ekonomi bahwa demokrasi ekonomi itu tersusun dari tiga syarat dan satu prasarat tiga syaratnya itu demokrasi di tempat kerja demokrasi di pembiayaan dan demokrasi di komoditas nah demokrasi di komoditas ini baru belum pernah ada sebelumnya relatif inovasi radikal kita mencoba mengupayakan bagaimana bentuk-bentuk demokrasi di komoditas itu tiga syarat dan satu prasaratnya adalah pendidikan semua demokrasi membutuhkan pendidikan itu kemiscayaan nah itu ada di buklet kalau teman-teman daftar jadi anggota operasinya KENES itu akan dapat materi buku itu oke asik kalau mau cek di KEN8 bisa cek IG-nya KEN8.miki oke kayaknya pas ini waktunya kayaknya cocok buat menutup tinggal dua menit lagi mohon maaf buat teman-teman yang tadi udah bertanya belum bisa belum bisa di dijawab semuanya karena emang modelnya kita pertanyaannya akan di vote seperti itu karena emang waktu yang terbatas jadi mohon maaf teman-teman yang belum bisa terjawab pertanyaannya mungkin nanti di sesi berikutnya ketika lebih relevan pasti bisa lebih terjawab oke terima kasih buat Pak Awan Bang Ben sama Mas Uhid buat waktunya terima kasih banyak sama-sama mau foto dulu oke kita foto dulu mampu masih ada satu menit nah foto dulu buka teman-teman bisa buka apa kameranya ya open cam oke foto dulu aja lah nanti oke masih nunggu ditunggu ya ada dua dua lembar teman-teman belum belum coba dibuka kameranya sebelah aja masih ada satu menit yang lain masih ditunggu buat buka kameranya oke masih ada separoh yang yang gak apa mungkin beberapa yang gak berkenan untuk buka kita tunggu aja beberapa lagi oke udah jaman ini pas mungkin bisa di foto sekarang satu dua tiga oke sudah oke 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 udah teman-teman terima kasih banyak semuanya nanti saya kembalikan ke MC terima kasih Mas Bima dan semua Marsum disini sebelum ditutup saya mau ya ada surprise dengan surprise juga jadi sebenarnya itu kan kayak tadi ceritain Bang Ben sempat bikin zin namanya muncul gak sih lah ilang lah ilangin dulu berikutan bu nah muncul pendidikan demokrasi mana ya untuk semua ini kita sebenarnya itu udah habis-habisan cuma berapa gak tau Bang Ben berapa jam atau sehari udah habis tuh stok ininya ya stok tulisannya jadi ini kita emang nyiapin satu buat penanya yang paling oke mungkin Bang Ben tadi dari tiga yang ditanya ini akan ke siapa kayaknya karena kita lagi ngomongin demokrasi kayaknya kita pilih aja yang paling banyak dipilih ya pertanyaannya itu tadi Mas atau Mbak Janot oh dari Janot ya jadi Janot selamat nanti kita akan ngobrol di WA ya buat dirimin zinnya ini masih asli masih ada bungkusnya jadi saya kirimin kita kirimin dari Panitia nanti kita chat WA untuk alamat terima kasih terima kasih Bang Ben dan terima kasih Janot kalau begitu oh ada pesan-pesan dari para Narsum untuk menutup satu menit per Narsum atau dua menit mungkin dari Bang Ben dulu ngomong pesan penutup saya gak paling gak bisa nih kalau dikasih pesan penutup apa ya udah ditutup Pak gak tau oh intinya intinya tadi gak sih tadi sebenarnya mungkin kalau pesan menutup tadi sebenarnya sempat baca chat ada beberapa yang mungkin kayak kok kayak gelap banget ya diskusinya dan kayak kok kesannya gak ada harapan gitu diskusinya gitu kan tapi tapi gimana ya saya ngerasa kita belum bisa memunculkan satu solusi kita harus paham bener juga permasalahannya sedalam apa juga gitu karena kalau misalnya kita gak paham tentang permasalahannya sedalam apa solusi yang kita tawarkan pun akhirnya hanya permukaan saja ketimbang kita bener-bener ke akar permasalahannya dan itu yang seringkali terjadi kan gitu kayak oh iya kita ada permasalahan ketimpangan yaudah jadi kita kasih solusi-solusi tentang misalnya membawa investasi lebih banyak lagi ke negara kita yang sebenarnya tuh gak gak menyasar ke permasalahan-permasalahan yang lebih dalam tentang ketimpangan kuasa antara orang-orang yang memiliki uang lebih banyak dan mereka yang tidak memiliki uang mereka yang memiliki kekuasaan politik dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan hal-hal kayak gitu yang gak pernah bener-bener disasar dan akhirnya kita memunculkan kebijakan-kebijakan maupun jawaban-jawaban yang sangat permukaan dan maka dari itu saya rasa sangat penting dan ini tujuannya gak pengen merenggut harapan dari kalian semua ya tujuannya sama sekali gak itu tapi ayo kita lihat dulu permasalahannya sedetail apa sedalam apa baru kita perlahan dari sana yuk apa solusi yang kita bisa cari agar bener nyasar ke akar permasalahannya ketimbang di permukaan saja itu sih siap terima kasih bang Ben lanjut ke Mas Uhid ya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah dituliskan buku-buku mungkin banyak terus dicek di lapangan seperti apa diuji-coba kan mungkin uji-coba-uji-coba baru silahkan lalu ditulis lagi biar bisa diperiksa sama yang lain jangan takut untuk mencoba hal-hal baru hal-hal yang gak lazim gitu kan ya meski kita ngomongin demokrasi identik dengan apa ya yang banyak yang menang gitu kan tapi sayangnya banyak juga yang yang diakini banyak orang benar itu salah gitu kan sayangnya seperti itu ini jangan takut untuk beda jangan takut untuk bikin sesuatu yang baru belum pernah ada sebelumnya mungkin itu kan terima kasih Mas Uhid terakhir Pak Awan oh ya jadi kalau apa saya ada slide yang nanti mudah-mudahan bisa diakses teman-teman tadi ada nomor WA saya saya tunggu apa kalau ada diskusi atau ada yang bisa dikerjakan bareng bergantung interesnya teman-teman jadi kalau interes di isu buruh saya ada sekolah buruh dan saya terafiliasi dengan teman-teman bekerja di Jebeja dan juga beberapa wilayah lain Federasi Serikat Metal Indonesia itu juga kapan waktu itu berapa tahun lalu juga untuk bicara tentang bagaimana mengorganisasi kooperasi mereka jadi kooperasi-kooperasi retail mereka mulai organisasi jadi harapannya jalan-jalan nanti akan diwarnai bukan hanya oleh I dan A tapi juga oleh apa market miliknya para pekerja yang itu adalah consumers dari produk itu sendiri dan juga teman-teman juga bisa kalau interes di pasar apa namanya perdagangan kita punya sepasar ID kita punya sekolah pasar kita jalankan sejak 8 tahun lalu kalau interes di pertanian kita ada sekolah hijau collab dengan temennya Bang Komar dan teman-teman sekolah hijau kemudian seketi muda sekolah tanah muda lalu ada juga apa namanya beberapa aktivitas di beberapa desa terkait dengan bagaimana mengorganisasi warga dan sebagainya lalu juga beberapa hal yang yang lain mudah-mudahan teman-teman bisa ketemu di situ sehingga setuju saya tadi sama Bung Ben tadi soal yes di awal saya bilang ini sesinya sesi kegelapan ini topiknya itu redupnya gitu jadi memang dari apa yang kita bicarakan lebih banyak di situ walaupun di slide saya tadi kalau dilihat nanti banyak sekali hal-hal yang disampaikan Bung Ben dan juga Bung atau yang tadi padahal yang kita sudah kerjakan secara langsung jadi memang lebih baik apa menyalakan dilin daripada sekitar mengutuki kegelapan kan gitu tapi juga apa namanya ya kalau mau jadi cahaya harus mau datang ke tempat-tempat gelap cahaya itu ada karena ada kegelapan gitu jadi ya jangan alergi dengan kegelapan karena kalau enggak enggak kegelapan itu ya kita enggak akan pernah menemukan diri kita sebagai cahaya everything is okay everything is running as usual ya ada masalah but it's not it's not my problem dan sebagainya jadi ya ayo kita menjadi bagian dari itu ada banyak yang bisa kita kerjakan bersama kira mungkin itu Bung Senas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih